Saat ini, ada seseorang yang berjalan di hutan di timur. Orang ini tidak lain adalah Meng Han. Saat ini, dia terlihat sangat menyedihkan. Pakaiannya kotor dan robek, serta noda darah di sekujur tubuhnya. Alasannya adalah karena dia telah diancam oleh binatang buas dari waktu ke waktu dalam beberapa hari terakhir. Untungnya, keberuntungannya sangat bagus. Selain lolos dari kejaran binatang buas tingkat 4 di awal, dia masih bisa menghindari kejaran binatang buas lainnya. Binatang buas di timur sungguh terlalu ganas, pikirnya sambil berjalan. Tentu saja, ini juga karena dia sendirian. Jika dia bersama Sun Yi dan yang lainnya, hal seperti itu tidak akan terjadi. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Sun Yi dan apakah dia bisa lolos dari kejaran ketiga binatang buas itu. Namun, Sun Yi memiliki tangga berjajar batu dan tidak lemah. Dia seharusnya baik-baik saja, pikirnya dalam hati. Saat dia berpikir, seekor binatang buas tiba-tiba muncul di depannya, membuatnya sangat ketakutan. Untungnya, itu hanya binatang buas tingkat 2. Kalau tidak, dia pasti akan kabur tanpa jejak. Melihat binatang buas itu, dia berkata dengan dingin, kamu binatang buas, kamu berani mengancamku. Tidak mudah untuk bertemu dengan binatang buas yang lemah dan menyendiri. Dia bersiap untuk memukulnya dengan baik untuk melampiaskan amarahnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang kayu rahasianya dan menyerang binatang buas di depannya. Selama periode waktu ini, dia secara alami semakin menginginkan pedang batu rahasia itu. Jika dia memilikinya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Binatang buas ini tentu saja bukan lawannya. Setelah beberapa gerakan, dia dibunuh olehnya. Setelah membunuh binatang buas ini, bahkan sebelum dia sempat mengambil nafas, suara lain terdengar dari kirinya. Lebih banyak binatang buas muncul. Dia terkejut, dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Setelah melihat sekali, ekspresinya langsung berubah. Yang muncul bukanlah binatang buas, melainkan manusia. Selain itu, itu adalah musuhnya, Lin Long. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Lin Li, kamu baik-baik saja. Namun, dia segera sadar kembali. Sebelumnya, hanya mereka berdua yang dikejar oleh binatang buas itu. Lin Long baik-baik saja. Ketika dia mengira semua ini berkat Lin Long, wajahnya langsung menjadi gelap. Dan sekarang, dia tidak berpikir bahwa dia tidak bisa menghadapi Lin Long. Alasannya adalah dia merasa bahwa elit peringkat pedang batu yang mereka pikir adalah penolong Lin Long, bukan Lin Long sendiri. Tentu saja aku baik-baik saja, kata Lin Long dengan tenang. Untung kamu baik-baik saja. Lalu aku bisa memberimu pelajaran yang bagus. Meng Han berkata dengan ekspresi muram. Saat dia mengatakan ini, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata, tetapi penolongmu tidak akan tiba-tiba muncul untuk membantumu, kan? Jangan khawatir, pembantuku tidak akan keluar untuk membantuku. Dia bahkan tidak ada di sini. Lin Long tahu apa yang dipikirkan pihak lain dan langsung tertawa. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Meng Han menjadi lebih lega. Dia segera mengangkat pedang kayu rahasia di tangannya dan mengarahkannya ke Lin Long. Nak, izinkan aku, Meng Han, memberimu pelajaran secara pribadi. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Meng Han juga memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan itu adalah jubah bermotif batu bermutu tinggi yang dia kenakan. Kalau begitu, aku harap kamu beruntung. Lin Long tersenyum lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Long juga mengeluarkan pedangnya. Tentu saja, pedangnya adalah pedang batu rahasia. Meskipun dia bisa menggunakan pedang kayu rahasia dan langkah pola kayu untuk menghadapi lawannya, dia tidak sebebas itu. Apa ini? Melihat pedang batu rahasia di tangan Lin Long, Meng Han hanya bisa melebarkan matanya. Wajahnya penuh kejutan. Ini adalah pedang batu rahasia. Apa kau tidak tahu? Lin Long tersenyum dengan tenang. Jangan bilang kamu sudah memiliki kekuatan pangkat pedang batu. Meng Han bertanya dengan heran. Itu benar. Lin Long mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan setingkat pedang batu? Anda hanya mencoba menipu saya. Anda mencoba menakuti saya dengan metode ini. Tapi, bagaimana aku, Meng Han, bisa sebodoh itu? Meng Han mencibir. Alasan mengapa dia begitu yakin adalah karena Lin Long hanya berada di peringkat pedang kayu sebelumnya. Dia tidak menyangka kekuatan Lin Long bisa meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Seseorang harus tahu bahwa dia telah mempelajari pedang batu rahasia dengan sekuat tenaga baru-baru ini. Hanya saja dia baru memulai setelah sekian lama. Mengingat bakatnya, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk memulai. Dia secara alami tidak berpikir bahwa Lin Long telah menguasai pedang batu rahasia. Karena itu, dia langsung percaya bahwa Lin Long berbohong padanya dan hanya mencoba menakutinya. Karena menurutmu begitu, biarlah. Lin Long tersenyum lagi. He he, Meng Han mencibir lagi. Saat berikutnya, dia menikam Lin Long dengan pedangnya. Sinar pedangki menyerang Lin Long begitu saja. Pedang batu rahasia Lin Long terhalang di depannya. Bam! Mendengar suara ini, Meng Han segera mundur. Di sisi lain, Lin Long tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, bagaimana mungkin Meng Han tidak melihat bahwa Lin Long benar-benar memiliki kekuatan tingkat pedang batu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memaksanya mundur saat bertahan? Setelah berdiri diam, wajah Meng Han penuh kejutan. Lin Long, kamu benar-benar menguasai pedang batu rahasia. Bagaimana itu bisa palsu? Lin Long sedikit terdiam. Bagaimana kamu melakukannya? Meng Han mau tidak mau bertanya. Ini, aku bisa melakukannya dengan bakat luar biasa, kata Lin Long. Bakat luar biasa, bisakah bakatmu lebih menonjol dariku? Meng Han tidak bisa mengerti. Lin Long tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menyerang dengan pedangnya. Pedangki yang kuat menyebabkan ekspresi Meng Han berubah. Dia buru-buru mengangkat pedang kayu rahasia di tangannya untuk memblokir. Sesaat kemudian, terdengar suara retak saat pedang kayu itu patah. Kemudian, pedang batu rahasia Lin Long langsung mengarah ke tenggorokannya. Melihat pedang batu Lin Long, wajah Meng Han menjadi pucat. Takut Lin Long akan menyerang, dia buru-buru berkata, Lin Li, jangan bunuh aku. Aku putra pangeran mengci dari kerajaan Meng. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu aku sedikit takut. Lin Long tersenyum tipis. Dia memang sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia setara dengan terjebak di Akademi Runes. Jika pangeran mengirim pembangkit tenaga listrik lain untuk menghadapinya, itu akan sedikit merepotkan. Terlebih lagi, selain dari sisi ini, ada juga sisi gadis berbaju hitam. Sejujurnya, dia selalu penasaran kenapa tidak ada pergerakan dari gadis berbaju hitam itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang yang dikirim Miao De untuk menanganinya baru saja kembali ke kam. Melihat Lin Long tidak bercanda, Meng Han menghela nafas lega. Kemudian, dia berkata, Lin Li, jika kamu melepaskanku, aku pasti tidak akan berurusan denganmu di masa depan. Aku bahkan akan berteman denganmu. Berteman, mari kita lupakan saja. Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik. Apalagi dia tahu kalau itu hanya ucapan asal-asalan. Begitu pihak lain melarikan diri, dia pasti akan menjadi gila dan menghadapinya. Jadi, bagaimana dia bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Lalu apa yang kamu inginkan? Meng Han mau tidak mau menjadi sedikit khawatir. Aku belum memikirkannya. Untuk saat ini, aku akan mengurungmu di sebuah gua di suatu tempat, kata Lin Long. Membunuhnya akan lebih merepotkan. Jadi, dia berencana mengurungnya untuk jangka waktu tertentu. Ketika saatnya tiba, jika dia bisa menghilangkan jejak rune di tubuhnya, dia tidak perlu khawatir terjebak di sini. Terkunci di sebuah gua di suatu tempat. Mendengar ini, wajah Meng Han bergerak-gerak. Dia adalah seorang pangeran. Bukankah lebih buruk daripada kematian mengurungnya di dalam gua? Jadi, dia buru-buru berkata, Lin Li, ini tidak akan berhasil. Kamu tidak bisa mengurungku di dalam gua. Kunci di dalam gua atau dibunuh secara langsung. Pilih salah satu, kata Lin Long perlahan sambil menatapnya. Ini. Mendengar perkataan Lin Long, Meng Han benar-benar kehilangan kesabaran. Kemudian, Lin Long menemukan gua tersembunyi di dekatnya dan mengunci Meng Han di dalamnya. Meng Han saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, karena Lin Long telah mengikatnya ke batu, hanya menyisakan satu tangannya yang bebas bergerak. Itu juga karena Meng Han perlu makan sesuatu, jika tidak, Lin Long akan mengikatnya. Setelah melakukan semua ini, dan mengambil cincin luar angkasa Meng Han dan pakaian bermotif batu, Lin Long meninggalkan tempat itu. Kini, Lin Long memiliki satu baju bermotif batu dan dua baju bermotif kayu. Karena dia memiliki teknik tubuh, dia tentu saja tidak akan tertarik pada hal-hal seperti itu. Namun, dia bisa menjualnya dengan sejumlah uang. Meng Han juga memiliki batu kristal mistik, tapi tidak banyak. Selain itu, batu kristal mistik sebelumnya tidak dapat membeli buku langkah berpola batu. Jadi, Lin Long tentu saja berencana menjual pakaian bermotif batu tersebut. Setelah menjualnya, dia akan punya cukup uang untuk membeli tangga berpola batu. Selain itu, Lin Long sebenarnya mendapatkan dua bom rune dari Meng Han. Dia tidak tahu apakah Meng Han tahu cara menggunakan bom rune atau semacamnya, tapi dia sebenarnya tidak menggunakannya untuk melawannya sebelumnya. Awalnya, Lin Long ingin mencari seseorang untuk menjualnya setelah kembali ke kam, atau langsung mencari Hu Wen untuk melihat apakah dia punya cara untuk menjualnya. Namun, dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan beberapa orang. Setelah memikirkannya, dia hanya meminta orang-orang ini untuk melihat apakah mereka akan membelinya. Jadi, dia langsung berjalan di depan orang-orang tersebut. Adik laki-laki, apa yang kamu inginkan? Melihat Lin Long berjalan mendekat, orang-orang ini bertanya. Kakak-kakak, saya punya baju bermotif batu dan baju bermotif kayu. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Kata Lin Long. Semula ada dua baju bermotif kayu, namun agar tidak terlalu istimewa, ia hanya menyebutkan satu pakaian bermotif batu dan baju bermotif kayu. Mendengar kata-kata Lin Long, mata orang-orang ini langsung berbinar. Itu tidak benar, kan? Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi tidak percaya. Tidak heran dia tidak mempercayainya. Lagi pula, bagaimana mungkin murid baru seperti Lin Long yang baru saja tiba di KAM bisa memiliki pakaian rune seperti itu? Kalau benar, keluarkan dan kita lihat, kata orang lain. Lin Long tersenyum tipis, lalu mengeluarkan pakaian bermotif kayu. Ini adalah pakaian bermotif kayu bermutu rendah, dan tidak ada kerusakan di atasnya. Setelah melihatnya beberapa kali, salah satu dari mereka berkata, itu benar-benar pakaian bermotif kayu. Baju bermotif kayu ini tidak rusak sama sekali. Hampir sama dengan baju bermotif kayu baru, kata Lin Long. Oh, lalu berapa banyak batu kristal misterius yang kamu jual? Seseorang segera bertanya. Seribu lima ratus, kata Lin Long. Kata-kata ini langsung membuat hati orang-orang ini membara. Kita harus tahu bahwa pedang seperti itu bisa dijual seharga tiga ribu batu kristal misterius di aula. Bisa dibilang jika mereka membelinya seharga seribu lima ratus, mereka pasti akan melakukan pembunuhan. Aku akan membelinya, seseorang buru-buru berkata. Jangan cemas. Tanpa diduga, seseorang di sampingnya menepuknya dan berkata, Kakak Sin, apa yang kamu lakukan? Orang itu memandang orang yang menepuknya dengan ekspresi bingung. Setelah mengamati tadi, Lin Long telah mengetahui bahwa Kakak Sin ini adalah pemimpin orang-orang ini. Jangan cemas, biarkan adikku mengambil yang satunya dulu. Kata Kakak Sin. Tentu saja, orang itu hanya bisa mengangguk. Kakak Sin segera menoleh ke Lin Long dan berkata, Adik, keluarkan pakaianmu yang bermotif batu. Coba saya lihat apakah itu layak dibeli. Oke, Lin Long mengangguk lalu mengeluarkan pakaian bermotif batu yang dikenakannya. Inilah yang dimiliki Meng Han, dan itu bukanlah pakaian bermotif batu bermutu rendah atau menengah. Melainkan pakaian bermotif batu bermutu tinggi. Yang terpenting, baju bermotif batu ini hampir baru, tanpa ada kerusakan. Melihat Lin Long mengeluarkan pakaian bermotif batu, orang-orang di depannya membelalak. Sejujurnya, pakaian bermotif batu bermutu tinggi yang mereka lihat semuanya ditempatkan di lemari kayu di aula. Mereka belum pernah melihatnya ditampilkan di depan mereka seperti ini. Ini pakaian bermotif batu bermutu tinggi, dan tidak rusak. Seseorang mau tidak mau berkata, Benar, itu pakaian bermotif batu bermutu tinggi, dan tidak rusak. Lin Long mengangguk. Kakak Sin memutar matanya dan berkata, Adik, berapa harga jualnya? Pakaian bermotif batu bermutu tinggi di aula harganya setidaknya 100 ribu. Saya masih akan menjualnya dengan setengah harga. Bagaimana kalau 50 ribu? Kata Lin Long. 50 ribu, layak jika kita bisa membelinya. Seseorang segera berteriak. Itu memang sepadan. Kami juga punya niat. Kakak Sin mengangguk. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berkata, kelilingi dia. Yang lain jelas tercengang, tapi mereka dengan cepat mengepung Lin Long. Apa maksud kalian? Lin Long mengerutkan kening. Apa yang saya maksud? Nak, aku khawatir kedua barangmu ini berasal dari sumber yang tidak jelas, kan? Kakak Sin mencibir. Memahami maksud Kakak Sin, orang-orang di sampingnya juga berkata serempak, Nak, kamu berani menjual barang mencurigakan seperti itu. Apakah anda yakin kami tidak akan menangkap anda dan mengirim anda ke Guru Yao? Kalian salah. Aku mengambil barang-barang ini dari cincin spasial dan mendapatkannya dari sana. Barang-barang itu sama sekali tidak berasal dari sumber yang tidak jelas. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Mengambilnya berarti berasal dari sumber yang tidak jelas. Kakak Sin berkata dengan gembira. Lalu apa yang kalian inginkan? Lin Long mengerutkan kening. Nak, berikan kami dua benda ini dan enyahlah. Kami tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan dan langsung menangkapmu dan mengirimmu ke Guru Yao. Kakak Sin mencibir. Cek cek, kamu sedang bermimpi, bukan? Lin Long mencibir. Impian, jangan bilang kamu ingin kami membunuhmu, bocah. Kakak Sin segera memasang tampang agresif, seolah-olah Lin Long telah merampas sesuatu darinya. Lin Long hanya bisa menghela nafas. Huh, awalnya aku ingin mendiskusikan kesepakatan bisnis dengan kalian. Karena kalian sedang mencari kematian, maka aku tidak akan sopan. Apa? Kamu pikir kamu cocok untuk kami, bocah. Orang-orang di sekitar Kakak Sin tidak bisa menahan cibiran. Mereka merasa bahwa Lin Long paling banyak berada di peringkat pedang kayu. Mengapa mereka menganggapnya serius? Adapun pihak mereka, mereka memiliki ahli peringkat pedang batu seperti Kakak Sin. Beberapa dari kalian sama sekali bukan tandinganku, kata Lin Long. Berat, kamu benar-benar sedang melamun, hahaha. Sekelompok orang tidak bisa menahan tawa. Sementara mereka tertawa terbahak-bahak, Lin Long mulai bergerak. Sosoknya bersinar, dan dia langsung menyerang seseorang di sebelah kiri dengan pedangnya. 1892. Lin Long menggunakan runik stone sword, jadi bagaimana orang ini bisa menjadi tandingannya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dibunuh oleh Lin Long. Setelah membuka celah, Lin Long segera bergegas ke arah itu. Anak ini memiliki kekuatan setingkat pedang batu. Melihat Lin Long menggunakan runik stone sword, seseorang segera berseru. Cepat, kejar dia. Kakak Sin mau tidak mau berkata dengan dingin. Membiarkan orang berpangkat pedang batu pergi seperti membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan. Pihak lain pasti akan menemukan kesempatan untuk menghadapinya di masa depan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Lin Long melarikan diri. Segera, sekelompok orang mengikuti di belakang Lin Long. Kakak Sin dan yang lainnya secara alami memiliki ekspresi jelek, karena mereka menyadari bahwa Lin Long tidak hanya memiliki pedang batu rahasia, tetapi juga menggunakan langkah butir kayu. Bagi orang-orang seperti mereka yang tidak memiliki langkah butir kayu, ini adalah sebuah penghinaan yang terang-terangan. Karena mereka tidak memiliki gerak kaki, bagaimana mereka bisa mengejar Lin Long? Dalam waktu singkat, Lin Long menghilang, dan mereka hanya bisa berhenti. Setelah berhenti, salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi jelek, dari mana anak ini berasal. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang batu rahasia dan tangga butir kayu begitu memasuki kam? Murid-murid yang baru saja memasuki kam berpakaian berbeda dari yang lain. Terlebih lagi, Lin Long masih sangat muda, jadi meskipun mereka tidak tahu siapa dia, mereka masih tahu bahwa dia adalah murid baru. Dia baru saja memasuki kam, tapi dia sudah bisa menggunakan runik stone sword dan wood grain steps. Dia tidak hanya berbakat, tapi dia juga mendapat dukungan dari seorang ahli. Jika kita menyinggung perasaannya seperti ini, itu akan merepotkan. Di masa depan, kata seseorang dengan cemas. Jangan khawatir, kami akan menanganinya jika waktunya tiba. Kakak Sin berkata dengan dingin. Walaupun dia juga mempunyai kekhawatiran yang sama, bagaimana dia bisa menunjukkannya sekarang? Karena itu, sekelompok orang memiliki simpul di hati mereka. Mereka jelas tidak tertarik untuk melanjutkan. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long memperhatikan mereka dari jauh. Lin Long sudah lama menduga hal seperti ini akan terjadi, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat setelah bertemu dengan sekelompok orang ini. Untungnya, pihak lain tidak terlalu kuat, dan dia dengan mudah membunuh jalan keluarnya. Dia bahkan tidak perlu membuang peluru rahasia. Tentu saja, Lin Long tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Namun, dia bukan tandingan mereka jika dia langsung menyerbu. Namun tidak perlu khawatir, karena dia sudah memikirkan tindakan balasan. Itu untuk memikat beberapa binatang dari sisi lain, menyebabkan orang-orang ini menjadi bingung. Kemudian, dia akan menanganinya. Dengan pemikiran itu, Lin Long menuju ke kanan. Beberapa binatang berada di arah itu. Inilah keuntungan berada di hutan timur. Jika itu adalah bagian utara, tidak akan ada banyak binatang mengamuk. Segera, dia mendekati binatang buas itu. Setelah memastikan bahwa dia bisa memikat mereka ke arah beberapa orang tanpa mempengaruhinya, Lin Long mengungkapkan dirinya. Begitu mereka menemukannya, binatang buas itu segera mengaum dan mengejarnya. Lin Long segera berbalik dan berlari ke arah orang-orang itu. Segera, Nasin dan yang lainnya melihat Lin Long berlari ke arah mereka. Ketika mereka melihat Lin Long dan mendengar raungan marah dari binatang buas di belakangnya, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Lin Long telah membuat marah binatang buas dan dikejar olehnya. Anak baik, mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Melihat adegan ini, wajah kakak Sin langsung bersinar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah niat Lin Long? Sebelum dia bisa bergerak, Lin Long sudah mengelilingi mereka. Pada saat ini, kakak Sin juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum dia sempat berteriak untuk lari, beberapa binatang buas yang mengikuti Lin Long segera menerkam ke arah mereka. Selain kecepatan Lin Long, itu juga karena terlalu banyak orang dalam kelompok kakak Sin. Ketika mereka melihatnya, beberapa binatang buas secara alami meninggalkan Lin Long dan menyerang mereka. Ketika mereka melihat binatang buas itu, ekspresi kelompok kakak Sin segera berubah. Binatang buas itu tidak lemah. Bahkan yang paling lemah di antara mereka berada di kelas 3. Bagaimana mereka bisa menghadapinya? Segera, sekelompok orang tersebar seperti burung dan binatang. Kakak Sin juga tidak berniat melawan binatang buas itu secara langsung, jadi dia juga berlari ke belakang. Beberapa orang segera disebarkan oleh binatang buas itu. Tentu saja, Lin Long mengikuti dengan cermat. Setelah berlari beberapa saat, ada yang meninggal dan ada yang luka-luka, namun sebagian besar berhasil lolos dari bahaya. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa musuh yang lebih besar telah muncul. Itu adalah Lin Long. Beberapa dari mereka baru saja mengatur nafas ketika melihat Lin Long berdiri di depan mereka dengan pedang batu rahasia di tangannya. Ketika mereka melihat pedang batu rahasia di tangan Lin Long, mereka menggigil. Beberapa dari mereka bahkan berteriak, Adik, lepaskan aku. Aku tidak bermaksud berurusan denganmu. Itu adalah ide Kakak Sin. Lin Long tidak peduli dengan mereka. Dengan kilatan pedangnya, dia langsung membunuh mereka. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka dibunuh olehnya. Pada akhirnya, hanya tersisa tiga orang, termasuk Kakak Sin. Lin Long langsung muncul di depan mereka. Saat melihat Lin Long, dua orang di samping Kakak Sin meraung, Nak, kamu benar-benar berani muncul. Lin Long memikat binatang buas itu, menyebabkan mereka melarikan diri demi nyawa mereka. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal dunia. Tentu saja, mereka sangat membenci Lin Long. Namun, Kakak Sin mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa darah pada pedang rahasia Lin Long sepertinya bukan berasal dari binatang buas. Lin Li, kamu membunuh yang lain. Kakak Sin bertanya dengan dingin. Kamu tidak buta. Itu benar, kalian semua sudah menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Nak, apa yang kamu banggakan? Bahkan jika kamu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat pedang batu, bagaimana kamu bisa membunuh mereka dalam waktu sesingkat itu? Salah satu dari mereka mau tidak mau berkata. Lin Long tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia langsung mengaktifkan pedang batu rahasia di tangannya dan menyerbu ke arah mereka. Pada saat ini, dia secara alami menggunakan wood grain steps. Segera, Kakak Sin dan dua orang lainnya mengelilinginya. Namun, yang membuat mereka bertiga meringis adalah wood grain steps sangat cerdik. Mereka bertiga tidak punya cara untuk mengelilingi Lin Long. Hanya dalam beberapa gerakan, salah satu dari mereka terluka oleh pedang Lin Long. Beberapa dari kita bukan tandingan bocah ini. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah rencana terbaik. Dengan pemikiran ini, Kakak Sin mengambil keputusan dan mendorong orang lain, menyebabkan dia menyerang Lin Long. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia segera berbalik dan melarikan diri. Orang itu tidak menyangka Kakak Sin, yang berada di belakangnya, akan melakukan tindakan seperti itu. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang Lin Long, dia hanya bisa mengayunkan pedang kayu rahasia di tangannya ke arah Lin Long. Namun yang terdengar hanya suara, kaca. Pedang kayunya dibelah dua oleh pedang batu Lin Long. Setelah pedang kayu dibelah menjadi dua dan pedang batu dikirim ke depan, orang di depan Lin Long akan mati. Saat ini, Kakak Sin sudah berlari cukup jauh. Namun, Lin Long tidak khawatir tidak bisa mengejar ketinggalan. Lagi pula, pihak lain tidak memiliki langkah butir kayu. Seperti yang diharapkan, Lin Long dengan cepat menyusul pihak lain dan menghalangi jalannya. Adikku, aku minta maaf atas kesalahanku sebelumnya. Jika kamu melepaskanku, aku pasti akan mengikuti petunjukmu di masa depan. Kakak Sin buru-buru berteriak. Saya memang menginginkan beberapa bawahan. Lin Long menganggupkan kepalanya. Kata-kata seperti itu langsung membuat Kakak Sin tersenyum. Dia buru-buru berlutut dan berkata, Salam, Kakak. Namun, kalimat Lin Long berikutnya hampir membuatnya mengeluarkan setegup darah. Lin Long berkata, Sayang sekali saya tidak berniat menerima Anda sebagai bawahan saya. Berat, kamu mengolok-olokku, kata Kakak Sin dengan marah. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Long, dia masih meraung marah dan menyerangnya dengan pedangnya. Lin Long segera menggunakan langkah butir kayu untuk menghadapi Kakak Sin. Dengan kecerdikan dari langkah butir kayu, Lin Long langsung menjatuhkan Kakak Sin ke tanah setelah beberapa gerakan. Kakak Sin tentu saja menyesalinya. Jika dia tidak memendam pikiran jahat seperti itu sebelumnya, dia tidak akan terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Namun, apa gunanya menyesal sekarang? Dia hanya bisa mengacungkan pedangnya dan mempertaruhkan nyawanya. Namun, pada saat berikutnya, pedang batu rahasia Lin Long telah menebas tenggorokannya. Setelah membunuh orang-orang ini dan mengambil cincin spasial mereka, Lin Long menemukan tempat dan mengeluarkan cincin spasial untuk menghitung rampasan perangnya. Yang membuatnya tertekan adalah orang-orang ini tidak memiliki banyak batu kristal misterius. Bahkan jika dijumlahkan, itu masih belum cukup untuk membeli stone grain steps. Dengan kata lain, Lin Long masih perlu mencari seseorang untuk menjual pakaian dari batu dan serat kayu di tangannya. Ayo kembali dulu. Dengan pemikiran ini, Lin Long berjalan ke arah kam. Siapa sangka dia akan bertemu dengan orang-orang ini setelah mengambil beberapa langkah? Lin Long tentu saja ingin naik dan menjual pakaian rahasianya. Namun, dia tidak langsung menghampiri orang-orang ini seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menutupi wajahnya dengan topeng dan menggantungkan pedang batu rahasia pada posisi yang mencolok di pinggangnya. Setelah itu, dia menghampiri orang-orang ini. Total ada lima orang. Dua di antaranya memiliki kekuatan pedang batu, sedangkan tiga lainnya hanya memiliki kekuatan pedang kayu. Siapa kamu? Melihat Lin Long muncul di depan mereka, orang-orang ini secara alami menatapnya dengan hati-hati. Alasan kenapa aku berpakaian seperti ini adalah karena aku tidak ingin kalian tahu siapa aku, kata Lin Long. Saat ini, suaranya serak dan dia terlihat sangat misterius. Satu-satunya hal yang kurang adalah pedang batu rahasia di pinggangnya. Jika itu adalah pedang besi, dijamin orang-orang ini tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Alasan kenapa dia berpakaian seperti ini wajar saja karena konflik sebelumnya telah mengajarinya bahwa bersikap low profile bukanlah hal yang baik. Lin Long bukanlah seorang maniak petarung. Terlebih lagi, orang-orang di depannya ini tidak mudah untuk dihadapi. Setelah mendengar perkataan Lin Long, salah satu dari mereka bertanya, bolehkah saya tahu apa yang kakak senior jual? Mendengar perkataan Lin Long, salah satu dari mereka langsung bertanya, saya ingin menjual batu dan urat kayu. Urat batunya bermutu tinggi, dan ada dua urat kayu. Yang satu bermutu rendah, dan yang lainnya bermutu tinggi. Yang bermutu tinggi sedikit rusak, kata Lin Long. Bolehkah saya tahu berapa harga yang dijual oleh kakak senior? Salah satu dari mereka langsung bertanya. Urat batu bermutu tinggi berjumlah 50 ribu batu kristal misterius. Sedangkan untuk urat kayu, yang bermutu tinggi berjumlah 5 ribu, dan yang bermutu rendah berjumlah 1.500, kata Lin Long. Sangat murah. Harga sebesar itu langsung membuat orang di depannya berseru. Kakak senior, apakah kamu benar-benar memiliki barang seperti itu? Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu. Tentu saja, saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan urat batunya. Usai pertunjukan, orang-orang di depannya langsung heboh. Ini karena itu memang urat batu bermutu tinggi, dan tidak rusak. Kali ini, orang-orang ini tidak memiliki motif tersembunyi seperti sebelumnya. Alasannya karena Lin Long terlihat terlalu misterius, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Selain itu, mereka juga merasa bahwa seseorang seperti Lin Long mendapat dukungan dari ahli lainnya. Kalau tidak, mustahil barang seperti itu bisa dijual dengan mudah. Yang terpenting ketiga barang ini murah banget. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, Kakak senior, saya ingin urat kayu bermutu tinggi. Segera setelah ini dikatakan, orang lain berkata, saya ingin jubah rahasia tingkat rendah. Saya ingin urat batu bermutu tinggi. Saya juga tertarik dengan urat batu bermutu tinggi. Dua orang berkata bersamaan. Kedua orang ini secara alami adalah dua orang dengan kekuatan setingkat pedang batu. Kalian putuskan siapa yang akan membelinya terlebih dahulu. Dua lainnya, kemarilah. Satu tangan atas uangnya, dan tangan lainnya atas barangnya, kata Lin Long kepada kedua orang itu. Dua orang lainnya segera berjalan di depan Lin Long, mengambil batu kristal misterius secukupnya, dan mengambil urat kayu dari tangan Lin Long. Kedua orang yang tertarik dengan urat batu tersebut masih belum mencapai kesimpulan. Setelah mendengarkan dengan seksama, Lin Long tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Tampaknya mereka berdua tidak memiliki cukup batu kristal misterius dan ingin saling meminjam. Namun, pada saat genting ini, pihak lain enggan meminjamkannya. Apalagi yang lain tidak punya, sehingga keduanya menemui jalan buntu. Lin Long tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersama mereka. Ia langsung berkata, saya punya saran. Kalian berdua membeli urat batu ini bersama-sama. Jika waktunya tiba, salah satu dari kalian bisa memakainya selama beberapa hari, dan yang lain bisa memakainya selama beberapa hari. Kedua orang ini masih belum bergerak saat ini, yang cukup menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Itu sebabnya Lin Long mengatakan ini. Itu tidak bagus, kata mereka berdua serempak. Ini adalah barang yang menyelamatkan jiwa. Saya tidak punya waktu untuk menunggu Anda. Jika Anda tidak bisa mengambil kesimpulan, saya akan pergi. Lagi pula, orang akan membelinya kemanapun saya pergi dengan harga ini, kata Lin Long. Mendengar Lin Long mengatakan ini, mereka berdua takut Lin Long benar-benar pergi, jadi mereka buru-buru berkata, baiklah, kita akan membelinya bersama. Baiklah, kita akan membelinya bersama-sama, kata yang lain tanpa daya. Baiklah, berikan aku 50 ribu batu kristal misterius dan urat batu ini akan menjadi milikmu, kata Lin Long segera. Lalu, mereka berdua berjalan bersama. Setelah menyerahkan 50 ribu batu kristal misterius kepada Lin Long, mereka menerima urat batu bermutu tinggi. Setelah batu kristal misterius berada di tangannya, Lin Long secara alami pergi. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, yaitu kembali dan membeli tangga pembuluh darah batu. Dengan begitu banyak uang, tidak hanya cukup untuk membeli stone vein steps, dia masih memiliki sisa. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kam. Begitu dia kembali, dia pergi ke ruang penjualan. Yang mengejutkannya adalah orang di depan lemari kayu itu masih orang yang sama sebelumnya. Kakak senior, berikan aku gerakan kaki pola batu, kata Lin Long. Tidak mungkin, juniormu punya uang untuk membeli stone vein steps lagi. Mendengar kata-kata Lin Long, orang di depannya secara alami melebarkan matanya. Kali ini, dia bahkan lebih terkejut lagi. Alasannya sangat sederhana, yaitu stone vein steps terlalu mahal. Dia tahu bahwa banyak orang yang lebih kuat darinya hanya bisa ngiler karena hal seperti itu setiap saat. Lin Long mengabaikannya dan langsung mengeluarkan setumpuk batu kristal misterius. Kemudian, di bawah tatapan tercengang orang tersebut, dia mengambil langkah batu pembuluh darah. 1893 Sebelum meninggalkan aula penjualan, seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar berkata kepadanya, Adik, tunggu. Ya, ada apa, kakak senior? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Setelah menilai pihak lain, dia merasa sedikit terkejut. Pemuda dengan alis tebal dan mata besar ini sebenarnya adalah ahli peringkat pedang besi. Kamu baru saja memasuki dunia Stonewood, dan kamu sudah membeli tangga berpola batu. Itu luar biasa, kata pihak lain sambil tersenyum. Saya merasa tangga bermotif batu lebih cocok untuk melarikan diri di hutan sekitar, jadi saya membelinya. Kalau tidak, saya akan membeli yang lain, seperti pakaian bermotif batu, kata Lin Long dengan senyuman. Tidak peduli apa, itu menunjukkan bahwa kakak muda itu luar biasa. Orang itu berhenti sejenak, lalu bertanya, Adik, kenapa kita tidak berteman saja? Tidak apa-apa, Lin Long mengangguk. Kakak senior, nama keluargaku adalah Peng Hongda. Bagaimana aku harus memanggilmu? Pemuda itu bertanya. Nama keluargaku adalah Lin Li, jawab Lin Long. Jadi itu kakak muda Lin. Pihak lain mengangguk, lalu berkata, Jika kakak muda tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi berburu binatang buas di masa depan? Tapi, dengan kekuatan kakak senior, apakah kamu masih ingin pergi berburu binatang buas? Lin Long bertanya dengan ragu. Membosankan sekali tinggal di kam sepanjang waktu. Selain itu, dengan bakat kakak muda, cepat atau lambat kamu akan mencapai peringkat pedang besi. Jadi, sebaiknya aku memesan teman dengan potensi luar biasa. Peng Hongda tersenyum. Mem, kalau begitu mari kita bicarakan lagi nanti, kata Lin Long. Dia ingin langsung menolak, tapi setelah dipikir-pikir, pihak lain adalah ahli peringkat pedang besi. Baiklah, jika adik muda punya ide, kamu bisa datang menemuiku, kata Peng Hongda. Kalau begitu aku akan pergi. Lin Long menangkupkan tangannya dan meninggalkan ruang penjualan. Pihak lain sepertinya tidak aneh, jadi dia tidak mengambil hati. Namun, dia tidak menyangka bahwa Peng Hongda ini adalah Peng Hongda yang sama yang diperintahkan Miawode untuk dia tangani. Melihat sosok Lin Long yang pergi, Peng Hongda mengerutkan kening dan berpikir, anak ini belum lama berada di sini, tapi dia sudah memiliki batu kristal mistis untuk membeli tangga berpola batu. Sepertinya aku tidak bisa meremehkannya. Tentu saja, meskipun Peng Hongda berpikir demikian, dia tidak terlalu peduli dengan Lin Long. Dia hanya mengingatkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah petarung dengan pangkat pedang besi, jauh lebih kuat dari Lin Long. Bahkan jika Lin Long memiliki kekuatan peringkat pedang batu, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Menurutnya, tidak peduli seberapa berbakat atau kuatnya Lin Long, dia paling banyak memiliki kekuatan tingkat pedang batu. Lin Long tidak tahu bahwa Peng Hongda ada. Setelah kembali ke kediamannya, ia mulai mempelajari langkah pola batu dengan serius. Setelah menghabiskan dua hari, Lin Long berhasil memahami langkah pola batu. Namun, dia tidak sepenuhnya memahaminya. Dia masih membutuhkan waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Selanjutnya, Lin Long mulai berlatih membuat pedang rune. Selama dia bisa membuat pedang rune, dia akan bisa meninggalkan dunia kayu batu dan pergi ke dunia yang lebih kuat. Tentu saja, dia berharap untuk pergi secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menemukan cara untuk menghilangkan tanda rune di tubuhnya. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Apa yang membuat Lin Long tertekan adalah dia telah menghabiskan semua batu kristal misterius yang tersisa dalam beberapa hari terakhir, namun dia masih belum sepenuhnya membuat pedang batu rahasia. Sepertinya aku harus keluar dan mendapatkan batu kristal misterius lagi, pikir Lin Long dalam hati. Sore itu, dia meninggalkan perkemahan dan menuju ke arah timur. Sekarang setelah kekuatannya meningkat, dia bisa berburu binatang yang lebih kuat dan mendapatkan batu kristal misterius lebih cepat dari sebelumnya. Namun, kecepatan ini secara alami tidak bisa dibandingkan dengan merampok batu kristal misterius milik orang lain. Namun, Lin Long tidak ingin merampok orang lain. Di satu sisi, dia tidak mau melakukan itu. Di sisi lain, jika hal ini diketahui oleh sekolah Rune, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tentu saja, jika ada yang berani merampoknya, mereka tidak bisa menyalahkannya karena bersikap kasar. Begitu dia keluar, ekspresi Lin Long sedikit berubah. Dia menyadari bahwa seseorang sedang membuntutinya. Meskipun tampaknya hanya satu orang, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sun Yi. Orang ini pastinya memiliki kekuatan setingkat pedang besi. Lin Long menebak. Sejak dia datang ke dunia kayu batu, dia mengandalkan kehendak ilahi yang kuat dan keakrabannya dengan formasi Rune untuk merasakan penguasaan pedang Rune oleh orang lain. Mereka yang bisa mengendalikan Rune SWAT akan memancarkan aura unik. Semakin kuat, semakin kuat auranya. Lin Long hanya bisa merasakan aura ini karena kehendak sucinya kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melakukannya sebagai pendatang baru. Mengetahui bahwa seseorang seperti ini sedang membuntutinya, Lin Long segera menggunakan Stoney Line Steps, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia hanya bisa berharap menggunakan metode ini untuk menyingkirkan pihak lain. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit menghadapi ahli peringkat pedang besi. Namun, yang membuat ekspresinya berubah adalah pihak lain belum terguncang. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka semakin dekat. Sepertinya orang di belakangnya juga bisa menggunakan Stoney Line Steps. Alice Lin Long berkerut. Ini akan menyusahkan. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain terus berlari dan melihat apakah dia bisa menggunakan binatang di sekitarnya untuk mengusir pihak lain. Sementara Lin Long khawatir, orang di belakangnya terkejut. Orang ini tidak lain adalah Peng Hongda. Alasan dia mendekati Lin Long di aula penjualan tentu saja karena dia ingin menggunakan metode ini untuk mengikuti Lin Long. Kemudian, ketika Lin Long keluar, dia tiba-tiba menyerang. Jika itu masalahnya, dia secara alami akan menjatuhkan Lin Long. Namun, dia tidak menyangka Lin Long akan menolak niat baik seorang ahli peringkat pedang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti Lin Long setelah dia meninggalkan Kam dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Siapa yang mengira dia akan ditemukan tidak lama setelah mengikuti Lin Long keluar? Melihat kecepatan Lin Long, alisnya berkerut secara alami. Alasannya sederhana. Kecepatan Lin Long pasti karena dia sudah menguasai Stoney Line Steps. Mungkinkah anak ini menguasainya dalam waktu sesingkat itu? Jika itu masalahnya, maka bakat anak ini terlalu mencengangkan. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh sekolah Rune yang bisa menandinginya. Setelah memastikan bahwa Lin Long bisa menggunakan Stoney Line Steps, dia tentu saja terkejut. Namun, dia punya misi, dan Lin Long bukan tandingannya. Oleh karena itu, meskipun dia terkejut, dia tetap mengikuti di belakang Lin Long. Mengingat kecepatannya saat ini, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyusul Lin Long. Nak, bakatmu luar biasa, tetapi menyinggung penatua Miauda adalah kesalahanmu, pikirnya dalam hati sambil mengejar. Setelah beberapa saat, jarak antara keduanya semakin dekat. Melihat Lin Long semakin dekat, senyuman di wajah Peng Hongda secara alami semakin lebar. Pada saat inilah Lin Long, yang sedikit melambat, tiba-tiba menambah kecepatannya lagi. Apalagi dia mengubah arahnya dan berlari ke arah kiri. Dia melakukan ini karena ada beberapa binatang buas yang mengerikan di sini, dan dia siap untuk membawa pihak lain ke dalam jangkauan serangan mereka. Lin Long bermaksud melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Sun Yi, untuk membuat pihak lain jatuh ke dalam perangkapnya. Tapi yang tidak dia duga adalah sebelum dia bisa mencapai binatang buas itu, binatang buas itu tiba-tiba menjadi gelisah dan terpencar. Lin Long tahu bahwa mereka tidak menemukannya, tetapi karena itu, dia tiba-tiba dikelilingi oleh binatang buas mengerikan dari segala arah. Omong kosong, alis Lin Long berkerut. Dia awalnya ingin binatang buas ini berurusan dengan orang di belakangnya, tapi dia tidak menyangka menjadi orang yang tidak beruntung. Untungnya, dia masih berada pada jarak tertentu dari binatang mengerikan ini. Kalau tidak, jika dia benar-benar dikepung, bahkan orang dengan peringkat pedang batu pun akan mampu menghadapinya. Melihat binatang buas yang mengerikan ini menyerbu, dia buru-buru meningkatkan langkah pola batunya hingga maksimal. Setelah serangkaian menghindar dan bermanuver, dia akhirnya lolos dari kepungan binatang buas yang mengerikan itu. Binatang buas yang mengerikan ini hanya kuat dalam menyerang, namun teknik gerakan mereka sangat lemah. Kalau tidak, Linlong tidak akan bisa melepaskannya dengan mudah. Namun, meski dia telah melepaskannya, jarak di antara mereka langsung ditutup oleh orang di belakangnya. Situasi ini tentu saja membuat Peng Hongda bahagia. Dia mengira Linlong secara tidak sengaja menyerbu ke dalam pengepungan binatang buas yang mengerikan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Linlong ingin dia dikelilingi oleh binatang buas yang mengerikan itu. Hanya karena sebuah kecelakaan dia hampir terkepung. Setelah beberapa saat, sebelum Linlong bisa memikirkan cara lain, Peng Hongda sudah melintas di depannya untuk memblokirnya. Melihat Peng Hongda muncul di depannya, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kakak senior Peng. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menghalanginya sebenarnya adalah Peng Hongda, yang telah berbicara dengannya di aula penjualan. Saudara Mudalin, saya melihat Anda keluar dan ingin mengikuti Anda untuk menghadapi binatang buas yang mengerikan itu. Saya tidak menyangka Anda akan melarikan diri begitu cepat, kata Peng Hongda dengan ekspresi tak berdaya. Kakak Peng, jangan bertele-tele. Kamu pasti diinstruksikan oleh seseorang untuk mengikutiku, kan? Linlong mencibir. Pada titik ini, jika dia masih tidak tahu, dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Peng Hongda sekarang jauh lebih kuat dari pihak lain, jadi dia tidak keberatan mengungkapkan motifnya. Dia segera tersenyum dan berkata, Saudara Mudalin, kamu memang orang yang lugas. Kalau begitu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya memang diinstruksikan oleh seseorang. Oh, lalu siapa yang mengutusmu untuk berurusan denganku? Linlong bertanya dengan dingin. Ini, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Setelah aku menjatuhkanmu, mungkin aku akan memberitahumu jika suasana hatiku sedang baik, kata Peng Hongda acuh-ta'acuh. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku merasakan kekuatan tingkat pedang besi kakak Peng. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan pedang batu rahasia di tubuhnya. Pedang batu rahasia? Kamu benar-benar memiliki kekuatan peringkat pedang batu. Meskipun Peng Hongda sudah menebaknya, dia masih terkejut melihat Linlong mengeluarkan pedang batu rahasia. Jika aku tidak mempunyai kekuatan apapun, bukankah aku akan mati di dunia kayu batu ini? Linlong bertanya. Tidak peduli apa, Saudara Lin, kamu masih sangat berbakat. Jika kamu terus berkembang seperti ini, kamu mungkin bisa mengendalikan pedang hitam di masa depan. Peng Hongda mau tidak mau berkata. Pedang hitam adalah pedang rahasia terkuat di Departemen Rune. Oleh karena itu, ketika dia berbicara tentang pedang hitam, Peng Hongda memasang ekspresi kerinduan di wajahnya. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, sayangnya, Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang batu rahasia di tubuhnya. Saat dia mengeluarkannya, tanda mulai muncul di permukaan pedang. Menatap runik stone sword milik pihak lain, Linlong mengerutkan kening. Saat berikutnya, Peng Hongda mulai bergerak. Dia langsung menikam Linlong, dan dalam sekejap, aura pedang yang kuat menyerang Linlong. Aura pedang pihak lain jauh lebih kuat dibandingkan dengan kultifator peringkat pedang batu. Oleh karena itu, Linlong, yang hanya memegang pedang batu rahasia di tangannya, tidak berani menghadapi lawannya secara langsung. Dia buru-buru menggunakan stoner ripple steps dan mengitari lawannya. Saat dia menggunakan stoner ripple steps, tekanan pada dirinya segera berkurang. Peng Hongda mendengus dingin dan juga menggunakan stoner ripple steps miliknya. Pencapaiannya di stoner ripple steps jauh lebih tinggi daripada Linlong. Begitu dia menggunakannya, Linlong langsung dirugikan. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia akan segera dijatuhkan oleh lawannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, setelah menebas lawannya dengan kejam, Linlong berbalik dan berlari ke kiri. Ingin melarikan diri, ini tidak semudah itu. Peng Hongda mencibir dalam hati. Dia segera menggunakan stoner ripple steps untuk mengejar Linlong. Setelah dua lompatan dan batas, dia sekali lagi dengan mudah memblokir jalan Linlong. Saudara mudah Lin, kamu tidak bisa melarikan diri. Dia memandang Linlong dan tersenyum puas. Dengan itu, dia menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Bang, bang, bang. Di tengah suara-suara ini, keduanya bertukar beberapa pukulan. Akhirnya Peng Hongda langsung menusupkan pedangnya ke dada kanan Linlong. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Berhasil dalam satu gerakan, Peng Hongda tidak memberi kesempatan pada Linlong. Setelah sepuluh gerakan berikutnya, Linlong sudah penuh dengan luka. Pada akhirnya, dia langsung terjatuh ke tanah. Pada saat ini, meskipun dia masih memegang pedang batu rahasia, dia sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Pada titik ini, Peng Hongda tentu saja tidak khawatir sama sekali. Dia sudah mempertimbangkan di mana akan mengurung Linlong dan kemudian memberitahu penatua Miawode untuk datang. Saat dia memikirkan hal ini, dia berjalan menuju Linlong. Pada saat ini, Linlong sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Faktanya, lukanya tidak terlalu parah. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk melawan Sun Yi sebelumnya. Namun, tidak seperti Sun Yi sebelumnya, Peng Hongda di depannya jelas jauh lebih kuat dari Sun Yi. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil nanti. Bagaimanapun, Peng Hongda memiliki kekuatan pangkat pedang besi, sedangkan Sun Yi hanya memiliki kekuatan pangkat pedang batu. Perbedaan keduanya terlalu besar. Namun, Linlong tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Saat dia berpura-pura terengah-engah, Linlong merasakan jarak antara dia dan Peng Hongda. Dia harus memastikan serangannya akan berhasil. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Akhirnya, Peng Hongda mencapai jarak terdekat dengannya. Saat ini, Peng Hongda juga berhenti. Dia berencana untuk terlebih dahulu menyapu pedang batu rahasia di tangan Linlong. Pada saat inilah Linlong mulai bergerak. Awalnya, dia tampak seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali, tetapi tiba-tiba dia bangkit dari tanah. Pedang batu rahasia di tangannya seperti sambaran petir saat menyerang Peng Hongda. 1894. Murid Peng Hongda tanpa sadar berkontraksi. Sama seperti Sun Yi, dia tidak menyangka Linlong masih sekuat itu saat ini. Perlu diketahui bahwa orang biasa akan beruntung jika bisa mengatur nafas dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, dia bukanlah Sun Yi, yang jauh lebih kuat dari Linlong. Oleh karena itu, dia dengan cepat bereaksi dan meraih pedang besi di tangannya, mengayunkannya ke pedang batu rune milik Linlong. Bang! Suara membosankan terdengar. Dia telah memblokir pedang rune stone Linlong. Meski begitu, pedang ki yang sudah dilepaskan masih meninggalkan bekas di dadanya. Namun, karena dia berhasil memblokirnya tepat waktu, tanda itu hanya menyebabkan dia mengalami cedera ringan. Namun, saat dia menghela nafas lega dan hendak memberikan pukulan fatal lagi pada Linlong, dua bola bundar tiba-tiba meledak di depannya. Itu adalah peluru rahasia. Melihat kedua bola ini, pupil matanya berkontraksi lebih hebat lagi. Pada saat kritis ini, pedang besi di tangannya menyapu kedua bola tersebut. Saat pedang besi hendak memblokir dua peluru rahasia, peluru rahasia itu meledak sebelum bisa dibelokkan. Boom! Di tengah ledakan, pandangan Peng Hongda menjadi gelap, dan dia terlempar karena serangan itu. Saat itu, wajahnya terbakar, dan seluruh kepalanya berdengung. Matanya, khususnya, sangat sakit. Mungkinkah dia buta? Dia berseru dalam hatinya. Oleh karena itu, dia mati-matian berusaha melebarkan matanya. Segera, ekspresinya menjadi sangat jelek, karena salah satu matanya buta. Meski dia bisa melihat dengan mata satunya, sepertinya agak kabur. Untungnya, dia memiliki pakaian rahasia, dan pedang besinya telah memblokir peluru rahasia pada saat kritis. Kalau tidak, dia pasti sudah mati karena ledakan tadi. Orang Dila ini, tidakkah dia tahu kalau dia juga akan mati jika melakukan itu? Peng Hongda meraung dalam hatinya. Saat berikutnya, dia berjuang untuk berdiri. Meskipun dia terluka, itu tidak terlalu serius. Tidak sulit baginya untuk melampiaskan amarahnya pada Lin Long. Dia mencoba yang terbaik untuk melebarkan sisa matanya, dan akhirnya melihat seseorang berjalan terhuyung ke depan di depannya. Orang ini tidak lain adalah Lin Long, yang melepaskan peluru rahasia di depan Peng Hongda. Meskipun peluru rahasia telah melukainya, karena teknik tubuhnya, tentu saja peluru itu tidak merenggut nyawanya. Namun, dibandingkan dengan Peng Hongda yang berada di belakangnya, lukanya secara alami lebih parah. Masih mustahil baginya untuk menang melawan Peng Hongda. Lin Li, kamu benar-benar pantas mati. Peng Hongda meraung marah saat dia melihat Lin Long tersandung ke depan. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Lin Long, bersiap untuk memberikan pukulan fatal padanya. Namun, saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, sesuatu tiba-tiba terbang ke arahnya dari arah Lin Long. Mungkinkah itu peluru rune lainnya? Peng Hongda terkejut. Lin Long hanya melemparkan batu ke arahnya. Namun, karena penglihatannya memburuk, Peng Hongda tidak tahu apa itu. Dia hanya mengira itu adalah peluru rahasia lainnya. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana dia berani tinggal di tempat yang sama? Dengan sekejap tubuhnya, dia melompat mundur. Pada saat yang sama, pedang besi rahasia di tangannya menyapu benda itu. Pak! Dengan suara yang begitu keras, batu tersebut langsung terlempar ke samping, dan pada saat yang sama, hancur berkeping-keping. Peng Hongda, yang tidak mendengar suara ledakan, tahu bahwa Lin Long tidak melemparkan peluru rahasia ke arahnya. Setelah memastikan bahwa Lin Long tidak memiliki peluru rahasia, Peng Hongda secara alami menghela nafas lega. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lin Long, bersiap untuk terus mengejarnya. Kali ini, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Ini karena Lin Long tidak lagi berjalan, melainkan berlari ke depan. Tidak mungkin. Apakah anak ini manusia? Bagaimana dia masih bisa menggunakan stoner rune steps setelah menderita luka berat seperti itu? Wajah Peng Hongda tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Di tengah keterkejutannya, dia secara alami mengejar Lin Long lagi. Penglihatannya sedikit lebih baik dari sebelumnya, tapi hanya sedikit lebih baik, dan dia hanya bisa mengejar Lin Long. Namun, dia masih menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutup jarak antara dia dan Lin Long. Nah, jangan lari, dia meraung marah di belakang Lin Long. Jika penglihatannya tidak terhalang, dia pasti sudah lama bisa menyusul Lin Long. Keduanya saling kejar-kejaran seperti ini, dan sebenarnya dikejar selama 10 menit. Apa yang membuat Lin Long sangat tertekan adalah tidak ada satupun binatang buas di sekitarnya. Kalau tidak, dia bisa sepenuhnya memikat Peng Hongda dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Peng Hongda semakin dekat, Lin Long hanya bisa mengerutkan kening. Pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa ada orang seperti itu di depannya, dan dia sedang berjalan ke arah mereka. Orang ini memiliki kekuatan tingkat pedang batu. Jika orang ini mengenal Peng Hongda, itu buruk. Lin Long tidak bisa tidak khawatir. Ini karena dia tidak mengenal orang tersebut. Segera, pihak lain berhenti beberapa meter di depan Lin Long. Lin Long tentu saja tidak akan tinggal di tempatnya. Saat dia hendak mengelilingi orang ini, orang ini tiba-tiba melemparkan sesuatu ke Peng Hongda yang ada di belakangnya. Ini. Lin Long yang terkejut segera berhenti bergerak. Peng Hongda juga menyadari ada sesuatu yang menghantamnya, dan dia segera mengayunkan pedangnya. Dengan suara, Bang, benda yang menabraknya terlempar dan hancur menjadi bubuk. Jelas sekali, itu juga merupakan bongkahan batu. Pada saat ini, Peng Hongda secara alami juga menyadari bahwa ada orang seperti itu yang berdiri tidak jauh di depannya. Pada saat ini, meskipun Lin Long juga berada di depannya, dia condong ke kiri. Peng Hongda mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya dan melihat orang itu, tetapi dia menyadari bahwa karena jaraknya yang jauh, dia tidak dapat melihat siapa orang itu sama sekali. Siapa kamu? Peng Hongda mengerutkan kening dan bertanya. Karena pihak lain melemparkan sesuatu ke arahnya, itu pasti musuhnya. Orang itu mengabaikannya dan berkata kepada Lin Long, adik laki-laki, pergilah dulu. Biarkan aku yang menanganinya. Mendengar ini, Lin Long menghela nafas lega, tapi segera berkata dengan cemas, dia adalah ahli tingkat pedang besi. Kamu bukan lawannya. Jangan khawatir, ada yang salah dengan matanya sekarang. Selama aku tidak dekat dengannya, tidak apa-apa. Saat kamu kabur, aku akan kabur. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita, kata orang itu lagi. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Kalau begitu terima kasih, kakak senior, Lin Long segera berkata. Segera, dia tidak membuang kata-kata lagi dan langsung berlari ke depan. Peng Hongda tentu saja tidak ingin Lin Long melarikan diri, jadi dia segera mengejarnya. Dia tidak menyangka saat dia bergerak, orang lain akan mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu ke arahnya. Dia buru-buru mengayunkan pedang besi rahasia di tangannya, dan dengan pukulan lainnya, benda itu dihancurkan lagi. Namun, kali ini, dia bergegas ke depan sambil menghancurkan. Melihat ini, pemuda itu langsung mengayunkan pedang batu rahasia di tangannya dan menebasnya. Tak berdaya, Peng Hongda hanya bisa meninggalkan Lin Long dan menghadapi pemuda ini. Hanya seseorang dengan tingkat pedang besi, namun kamu ingin berurusan denganku, Peng Hongda. Peng Hongda mencibir. Karena dia tidak bisa mengejar Lin Long, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang ini. Namun, yang membuatnya tertekan adalah karena penglihatannya yang memburuk, ia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang tersebut. Jika waktu terus berjalan, dia pasti bisa mengalahkan pihak lain. Namun, dalam situasi ini, semakin lama waktu berlalu, semakin besar kemungkinan Lin Long akan melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menjadi sangat mudah tersinggung. Tidak ada jalan lain. Pada akhirnya, Peng Hongda berkata dengan dingin, Nak, kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum mengejar Lin Long. Dia hanya bisa berubah pikiran dan menghadapi orang di depannya ini terlebih dahulu. Namun, setelah menyadari bahwa Lin Li akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya, orang ini segera mundur saat bertarung, tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Ini juga karena penglihatannya yang memburuk. Kalau tidak, dia tidak akan ditahan seperti ini. Setelah bertarung beberapa saat, orang ini langsung menggunakan wood grain step untuk melarikan diri. Meskipun Peng Hongda mati-matian mengejarnya, karena keterbatasan penglihatannya, dia tidak dapat mengejarnya sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan pihak lain melarikan diri. Yang paling membuatnya marah adalah karena orang tersebut sebenarnya memakai topeng ketika dia mendekat, dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu. Siapa kamu sebenarnya? Saat pihak lain berbalik untuk melarikan diri, dia juga meneriakkan pertanyaan ini. Namun, pihak lain bahkan tidak menjawabnya, dan langsung kabur tanpa jejak. Anak baik, jika aku tahu siapa kamu, aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu. Peng Hongda meraung marah. Kakak senior Peng. Tepat ketika Peng Hongda sangat kesal, sebuah suara datang dari jauh ke kanan. Siapa ini? Wajah Peng Hongda menjadi gelap, dan dia menoleh untuk melihat. Dia hanya melihat sosok yang buram. Ketika orang itu berjalan mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah adik laki-lakinya yang pernah mengucapkan beberapa patah kata kepadanya sebelumnya. Namun, pada saat itu, matanya berada di atas kepalanya dan dia sama sekali tidak menatap mata orang tersebut, jadi dia bahkan tidak tahu siapa namanya. Adik laki-laki, apa yang kamu inginkan? Peng Hongda mengerutkan kening. Melihatnya, orang di depannya berkata dengan ekspresi terkejut, kakak Peng, matamu sepertinya terluka parah. Tidak apa-apa, akan pulih setelah beberapa waktu pengobatan, kata Peng Hongda. Meski katanya baik-baik saja, namun jantungnya justru berdarah, karena tidak ada cara untuk mengobati mata satunya, yang berarti ia akan bermata satu di kemudian hari. Kemudian, orang di depannya mengatakan sesuatu yang membuat Peng Hongda sangat senang, kakak Peng, Peng, apakah kamu ingin tahu siapa orang yang mengganggumu tadi? Peng Hongda langsung berkata, kenapa? Apakah kamu baru saja mengenalinya? Ya, saya sudah mengenalinya, kata orang di depannya lagi. Kalau begitu beritahu aku secepatnya. Peng Hongda berkata dengan tidak sabar. Nama orang itu adalah Ji Ming, kata orang itu. Siapa Ji Ming? Peng Hongda tampak bingung. Dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang nama ini. Dia adalah murid dari KAM. Kekuatannya rendah, jadi kakak senior Peng tentu saja tidak akan memiliki kesan apapun terhadapnya, kata orang itu sambil tersenyum. Untung dia dari KAM. Saat mataku pulih, aku akan menyaretnya keluar. Peng Hongda berkata dengan dingin. Setelah jeda singkat, dia bertanya, lalu siapa namamu? Namaku Lee Chun. Lee Chun, aku akan mengingat nama ini. Jika kamu mengalami kesulitan di kemudian hari, kamu dapat mencariku. Peng Hongda segera berkata, Terima kasih, kakak Peng. Mendengar kata-kata Peng Hongda, Lee Chun tentu saja senang. Alasan mengapa dia menonjol dan memberitahu Peng Hongda siapa pihak lainnya adalah karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari Peng Hongda. Bagaimanapun, Peng Hongda adalah seseorang dengan kekuatan peringkat pedang besi. Sekarang dia mendengar janji Peng Hongda, dia tentu saja bahagia. Setelah berlari jauh dan memastikan tidak ada orang yang mengejarnya, Linlong segera duduk bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah mengatur nafas, dia menemukan sebuah gua tersembunyi di dekatnya dan bersembunyi di dalamnya. Kali ini, luka Linlong sedikit banyak sembuh setelah dua hari penuh. Sebelumnya, karena terlalu dekat, wajahnya juga pernah terkena bom rahasia. Namun, karena pil kecantikan, wajahnya kembali normal setelah lukanya sembuh. Namun, Peng Hongda, yang juga terkena ledakan, tidak luput. Linlong tahu bahwa meskipun lukanya telah sembuh, wajahnya masih akan terlihat sedikit menakutkan. Meskipun Peng Hongda buta pada satu matanya kali ini, mata lainnya masih bisa disembuhkan. Ketika saatnya tiba, dia akan menemukan lebih banyak kesempatan untuk berurusan dengan saya. Bagaimana aku harus menghadapinya? Linlong mempertimbangkan pertanyaan ini dalam pikirannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk menghadapi pihak lain. Pihak lain terlalu kuat. Jika dia mengejarnya lagi, dia pasti akan dikejar oleh pihak lain tanpa ada tempat untuk lari. Jika bukan karena dia kebetulan mendapatkan dua bom rune dan tiba-tiba melemparkannya ketika pihak lain tidak menduganya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kejaran pihak lain sama sekali. Sebaiknya aku mencari Hu Wen. Pada akhirnya, Linlong memikirkan Hu Wen. Tentu saja, kekuatan Hu Wen tidak cukup untuk menghadapi Peng Hongda. Namun, Hu Wen memiliki seorang pria berpakaian hitam di belakangnya. Pria berpakaian hitam itu memiliki kekuatan ahli peringkat perak. Akan sangat mudah baginya untuk berurusan dengan Peng Hongda. Linlong tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, dia tidak akan berpikir untuk mencari Hu Wen. Dengan pemikiran ini, Linlong meninggalkan tempat itu dan kembali ke kam. Segera, dia kembali ke kam. Begitu dia tiba, dia pergi mencari Hu Wen. Tanpa diduga, Hu Wen tidak ada di rumahnya. Pria parubaya di sampingnya juga tidak tahu kemana perginya Hu Wen. Linlong hanya bisa pergi lebih dulu. Dalam dua hari berikutnya, Linlong menemukan pemuda yang menyelamatkannya dari Peng Hongda. Bagaimanapun, dia telah melihat penampilan sebenarnya dari pihak lain, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Tidak baik jika dia bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Linlong juga mengetahui nama pihak lain. Ketika dia melihatnya, dia berkata, Terima kasih, kakak senior Jimin. Saat ini, Jimin terkejut. Dia menyadari bahwa wajah Linlong masih seperti baru. Luka di tubuhnya juga sama. Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Dia tidak bisa tidak bertanya, Saudara muda Lin, bagaimana lukamu bisa sembuh begitu cepat? Menurutnya, meskipun Linlong memiliki ramuan ajaib, obat itu tidak akan mampu menyembuhkan sejauh ini. Karena sejenis pil kecantikan, tidak ada bekas luka di wajah saya. Linlong tersenyum. Apakah memang ada pil seperti itu di dunia ini? Jimin kaget saat mendengar kata-kata Linlong. Saya punya tambahan di sini. Kakak senior, Anda dapat mengambilnya. Linlong mengeluarkan pil kecantikan. Dia masih punya cukup banyak. Karena Jimin telah menyelamatkannya, dia tentu tidak akan pelit dengan pil semacam itu. Namun, Jimin melambaikan tangannya dan berkata, Adik, aku tidak suka hal ini. Melihat wajah tegas Jimin, Linlong mengambil kembali pil kecantikan itu dan berkata, Adapun lukaku, karena tubuhku sedikit istimewa, luka itu sembuh dengan sangat mudah. Sembuh dengan sangat mudah. Mendengar kata-kata Linlong, wajah Jimin berkedut. Menurutnya, orang biasa membutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih dari cedera parah seperti yang dialami Linlong. Mereka bahkan mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya. Siapa yang mengira Linlong akan pulih dalam dua hingga tiga hari? Ya, saya punya sejenis obat mujarab di sini. Sangat efektif dalam menyembuhkan luka. Luka saya sembuh dengan sangat cepat karenanya. Kakak senior, Anda bisa mencobanya. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan sebotol obat penyembuhan tingkat tertinggi. Jimin jelas tertarik dengan obat penyembuhan tingkat tertinggi ini. Namun, dia tetap berkata, Adik laki-laki, jika saya mengambilnya, apakah kamu tidak memilikinya? Jangan khawatir, kakak senior Jimin. Aku masih punya banyak hal. Linlong tersenyum. Mendengar kata-kata Linlong, Jimin mengambil botol obat penyembuh tingkat tertinggi dan berkata, Terima kasih, Saudara Mudalin. Saat ini, Linlong bertanya, Kakak senior Jimin, mengapa kamu menyelamatkanku sebelumnya? Linlong secara alami penasaran bahwa Linfan telah mengambil risiko dibunuh oleh ahli peringkat pedang besi untuk menyelamatkannya. Kita harus tahu bahwa kebanyakan orang pasti sudah lama melarikan diri jika mereka bertemu seseorang dengan kekuatan seperti itu. Mengapa mereka berpikir untuk menyelamatkan seseorang? 1895 Mendengar pertanyaan Linlong, Jimin hanya bisa menghela nafas. Ia segera berkata, ceritanya panjang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Peng Hongda dan aku masih berada di peringkat pedang kayu, aku pergi berburu dan menemukan batu kristal misterius. Saudara Mudalin, tentu saja kau tahu apa kristal misterius ini batu berarti bagi seseorang dengan peringkat pedang kayu. Pada saat itu, saya membunuh dua binatang menakutkan dan bersiap untuk merebut batu kristal misterius. Siapa yang mengira bahwa beberapa orang akan muncul di saat kritis? Salah satunya adalah Peng Hongda, dan dia adalah pemimpinnya. Mereka muncul, mereka menyerangku tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan akhirnya merebut batu kristal misterius. Statusku rendah, jadi tentu saja aku tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Tapi aku akan selalu mengingat ini, bahkan jika Peng Hongda semakin kuat. Jadi saat aku melihatmu dikejar olehnya, aku ingin menyelamatkanmu. Sayangnya, meski matanya terluka, aku tetap bukan tandingannya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Mendengar perkataan Jiming, dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi apakah kamu tidak khawatir dia akan melakukan sesuatu padamu? Linlong bertanya. Tentu saja aku khawatir, tapi aku menutupi wajahku. Dia sama sekali tidak tahu siapa aku, kata Jiming. Kalau begitu, itu bagus, kata Linlong. Baiklah, saudara muda Lin, ada yang harus kulakukan, kata Jiming. Itu bagus, Linlong mengangguk. Dengan itu, Linlong meninggalkan tempat itu. Lalu dia pergi ke kediaman Hu Wen. Yang membuatnya senang, Hu Wen ada di dalam. Setelah dia mengetuk, pintu terbuka, dan wajah Hu Wen muncul. Melihat Linlong, Hu Wen mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia membuka celah bagi Linlong untuk masuk. Linlong segera masuk. Apa masalahnya? Hu Wen bertanya. Begini, aku dikejar seseorang, dan orang itu adalah Peng Hongda. Dia mempunyai kekuatan pedang besi. Untung saja aku cukup beruntung bisa lolos. Tapi kalau dia mengejarku lagi, aku tidak akan melakukannya. Saya rasa saya tidak akan seberuntung itu. Jadi, saya harap Anda dapat membantu saya. Linlong langsung ke pokok persoalan. Saya harus menanyakan hal ini. Kembalilah besok siang, kata Hu Wen. Baiklah, kata Linlong. Dengan itu, dia pergi dan kembali ke kediamannya. Segera, hari berikutnya sudah siang. Dia langsung pergi ke tempat Hu Wen. Ketika Hu Wen melihatnya, dia berkata, saya dapat membantu Anda menangani orang itu. Namun, itu harus diselesaikan dalam tiga hari. Ini, Linlong tidak bisa menahan keraguannya. Dia tidak tahu apakah Peng Hongda akan keluar untuk menghadapinya jika dia keluar. Lagipula, dia tidak tahu apakah mata Peng Hongda telah pulih selama periode waktu ini. Jika matanya belum pulih, dia tidak akan berani mengikutinya. Jangan khawatir, kata Hu Wen. Mata Peng Hongda hampir pulih. Saat kamu keluar dalam tiga hari, dia pasti akan mengikutimu keluar. Hu Wen juga pasti tahu tentang masalah Peng Hongda. Kalau begitu, aku lega. Linlong mengangguk. Linlong tidak tahu bahwa Peng Hongda telah mengikuti Jimin keluar dari kam. Setelah memastikan bahwa orang yang membantu Linlong melarikan diri adalah Jimin, Peng Hongda mulai memperhatikan Jimin. Selama dua atau tiga hari terakhir, penglihatannya meningkat pesat, jadi dia secara alami mengikuti di belakang Jimin. Dia tidak tahu bahwa Jimin lah yang batu kristal misteriusnya direnggut oleh mereka. Dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya melupakan masalah itu. Baginya, Jimin adalah orang yang membantu Linlong melarikan diri. Dia secara alami tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi, bahkan jika dia tidak tahu mengapa Jimin melakukannya. Jimin tidak menyangka Peng Hongda akan menemukannya, jadi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dia hanya bereaksi ketika memasuki pegunungan utara kam dan dihadang oleh Peng Hongda. Kakak Peng, apa yang kamu lakukan? Jimin bertanya dengan cemberut. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Oleh karena itu, meskipun dia mengira Peng Hongda sudah mengetahui siapa dirinya, dia tidak ingin segera mengungkapkan dirinya. Haha, Jimin, kenapa kamu masih bertanya? Peng Hongda mencibir sebelum berkata, beberapa hari yang lalu, apakah kamu yang menghentikanku dan membantu Linli melarikan diri? Banyak orang di kam, termasuk Yao Hongsheng, sudah mengetahui bahwa Peng Hongda telah terluka selama periode waktu ini. Namun, Peng Hongda mengatakan bahwa dia terluka di dunia perunggu, jadi mereka tidak melanjutkan masalah tersebut. Kakak senior Peng, apa yang Linli bicarakan? Apa yang menghentikanmu? Jimin bertanya dengan ekspresi bingung. Pura-pura, kamu masih berpura-pura. Peng Hongda mencibir lagi. Dengan itu, dia mengeluarkan pedang besi rahasia miliknya. Melihat ini, Jimin buru-buru mengeluarkan pedang batu rahasianya juga. Seseorang dengan pangkat pedang batu berani bertarung melawanku, yang memiliki kekuatan pangkat pedang besi. Kamu benar-benar berani. Dengan cibiran ini, Peng Hongda langsung menyerang Jimin dengan pedangnya. Jimin buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir, tapi bagaimana dia bisa memblokir pedang ini? Dengan, retak pedang batunya langsung dipatahkan oleh pihak lain. Tidak hanya itu, pedangki pihak lain bahkan melukai lehernya, dan darah segera menetes ke bawah. Untungnya, ini hanya luka dangkal. Apa? Jimin, kamu masih tidak mau mengakuinya? Peng Hongda mencibir. Dalam waktu singkat ini, dia telah memastikan bahwa Jimin dihadapannya adalah orang yang menyelamatkan Linlong. Meskipun Jimin menutupi wajahnya, dia bisa memastikannya dari bentuk tubuh dan suaranya. Saat itu, Jimin tidak menyangka Peng Hongda akan menemukannya, jadi dia bahkan tidak menyembunyikan suaranya. Pada saat ini, Jimin juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan segera berkata dengan dingin, itu benar, akulah yang membiarkan saudara muda Linli melarikan diri. Sangat bagus. Peng Hongda mencibir lagi, lalu berkata, Jimin, aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu membantu anak itu melarikan diri? Pada saat ini, Jimin secara alami juga melihat bahwa Peng Hongda tidak mengingat siapa dia, dan langsung mencibir. Kakak senior Peng, apakah kamu lupa bahwa bertahun-tahun yang lalu, kamu dan beberapa orang lainnya merebut batu kristal misterius dari tangan seseorang? Rebut batu kristal misterius, Peng Hongda tercengang. Dia telah merampok banyak orang, jadi bagaimana dia bisa mengingat siapa orang di depannya ini? Saat itu, letaknya di pegunungan utara, dan sepertinya tidak jauh dari sini, kata Jimin. Dengan kata lain, kamu di sini untuk membalas dendam. Peng Hongda bertanya. Benar, aku di sini untuk membalas dendam. Jimin berkata dengan dingin. Cek-cek, dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membalas dendam? Peng Hongda mencibir, setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki kekuatan kecil ini. Izinkan saya berkata, mengapa kamu begitu keras kepala? Mendengar ini, Jimin tidak bisa menahan amarahnya. Setengah dari pedang batu rahasia di tangannya menyerang Peng Hongda dengan ganas. Peng Hongda tidak memberinya kesempatan, dan saat dia menggerakkan tangannya, pedang rahasia Peng Hongda telah menyapu. Ah! Dengan teriakan, tidak hanya setengah dari pedang batu rahasia di tangan Jimin yang terlempar, tapi lengan kirinya juga terpotong di bahu. Melihat Jimin, Peng Hongda mencibir, Nak, izinkan aku memberitahumu, jika aku tidak ingin menggunakanmu untuk berurusan dengan Lin Li, aku akan membunuhmu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia langsung menjatuhkan Jimin, dan kemudian menguncinya di gua terdekat. Peng Hongda juga memiliki beberapa pengikut di kam tersebut, tetapi Peng Hongda tidak ingin mereka terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin banyak pula mulut. Tidak baik jika seseorang mengungkapkan bahwa Penatua Miao tidak ada di belakangnya. Setelah mengurung Jimin, Peng Hongda kembali ke perkemahan, dan kali ini, dia langsung pergi mencari Lin Long. Melihat Peng Hongda yang hanya memiliki satu mata, Lin Long tersenyum dan berkata, Kakak Peng, mungkinkah kamu tidak bisa menahan diri dan ingin pindah ke perkemahan? Peng Hongda mencibir, dan berkata, Nak, izinkan aku memberitahumu, bahwa Jimin telah ditangkap olehku. Apa, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena Lin Li bisa menyebutkan nama Jimin, dia sudah mempercayainya. Jimin dikurung di sebuah gua di utara. Jika kamu ingin dia kembali hidup-hidup, kamu harus pergi ke gua itu bersamaku, kata Peng Hongda. Setelah mengatakan itu, dia bahkan mengulurkan tangannya yang terputus, lalu berkata dengan bangga, Lihat, ini tangan Jimin yang terputus. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, Tentu saja, kamu juga bisa membiarkannya begitu saja. Beri aku waktu untuk memikirkannya, kata Lin Long sambil mengerutkan kening. Tentu, aku akan memberimu waktu 10 menit. Aku akan menunggumu di gerbang utara. Jika kamu tidak datang saat itu, maka Jimin hanya bisa mati, kata Peng Hongda tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia tidak khawatir Lin Long akan menimbulkan masalah. Setelah mengatakan itu, Peng Hongda pergi. Setelah Peng Hongda pergi, Lin Long langsung menuju kediaman Hu Wen. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Hu Wen. Untungnya, Hu Wen ada di rumahnya. Apa yang salah? Hu Wen bertanya. Peng Hongda itu telah menangkap temanku. Dia ingin aku pergi bersamanya sekarang. Kalau tidak, dia akan membunuh temanku. Aku hanya bisa pergi bersamanya nanti. Dengan kata lain, jika kalian tidak terburu-buru untuk membantuku tepat waktu, aku akan ditangkap oleh Peng Hongda itu, kata Lin Long. Kamu bisa memilih untuk tidak pergi. Hu Wen mengerutkan kening. Tidak, jika aku tidak pergi, temanku akan dibunuh olehnya, kata Lin Long. Jimin menyelamatkan nyawanya, jadi dia tentu saja tidak bisa menyaksikan Jimin dibunuh oleh Peng Hongda. Kalau begitu aku tidak bisa membantu meskipun aku mau. Hu Wen merentangkan tangannya. Baiklah kalau begitu, kata Lin Long tak berdaya. Setelah mengatakan itu, dia pergi dan menuju gerbang utara. Namun, ketika dia hendak mencapai gerbang utara, dia bersembunyi di samping. Dia tahu jika dia pergi ke sana seperti itu, itu akan sia-sia. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Jimin, tapi dia juga akan mati. Tanpa disadari, 10 menit telah berlalu. Melihat Lin Long tidak muncul tepat waktu, wajah Peng Hongda berubah menjadi jelek. Namun, dia tetap menahan diri. Kemudian, setengah jam berlalu, melihat Lin Long masih belum juga muncul, Peng Hongda akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Sialan Lin Li, apakah kamu yakin aku tidak akan pergi dan membunuh Jimin itu? Dia meraung dengan suara rendah. Dengan akal ilahi Lin Long, dia secara alami bisa mendengar apa yang dia katakan. Namun Peng Hongda jelas tidak berani membunuh Jimin begitu saja, karena tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia meninggalkan gerbang utara dan menuju kediaman Lin Long. Lin Long tidak ada di sana, jadi bagaimana dia bisa menemukannya? Segera, dia muncul lagi di gerbang utara. Lin Li, kamu cukup kejam, tapi aku akan lebih kejam darimu. Aku akan memotong salah satu telinga Jimin dan memberikannya padamu. Karena itu, Peng Hongda berjalan keluar dari gerbang utara dengan wajah muram. Adapun Lin Long, dia diam-diam mengikuti di belakangnya. Pada saat yang sama, Lin Long melepaskan tikus bambu tersebut. Lin Long melakukan ini agar tikus bambu merasakan aura Jimin sehingga dia bisa bergegas ke gua dan menyelamatkan Jimin sebelum Peng Hongda. Bukan karena Lin Long sebelumnya membiarkan tikus bambu mengingat aura Jimin, tapi lengannya yang patah tadi membiarkan tikus bambu melakukan ini. Ini sangat berbahaya, tapi untuk menyelamatkan Jimin, dia hanya bisa melakukan ini. Segera, tikus bambu itu merasakan aura Jimin. Dia tidak jauh, pikir Lin Long dalam hati. Namun, agak sulit baginya untuk bergegas ke sisi Peng Hongda dan menyelamatkan Jimin saat ini karena Peng Hongda sangat cepat. Mungkin saat Lin Long berputar dan bergegas ke gua, Peng Hongda sudah ada di sana. Untungnya, beberapa binatang buas muncul di depan Peng Hongda pada saat kritis ini, dan Peng Hongda hanya bisa berhenti untuk menghadapinya. Lin Long secara alami memanfaatkan kesempatan bagus itu dan berlari ke depan. Setelah berlari beberapa saat, akhirnya dia berhenti di depan sebuah gua. Menurut indera tikus bambu, inilah guanya. Melalui pikiran ilahi, Lin Long juga bisa merasakan ada seseorang di dalam. Dia segera bergegas masuk, dan yang membuatnya senang, memang ada seseorang di dalam, dan itu adalah Jimin. Jimin sepertinya tidak dalam kondisi baik. Lengannya yang patah tidak dibalut, dan terlihat jelas bahwa dia terkena dampaknya. Jimin membuka matanya saat melihat seseorang muncul. Begitu dia melihat Lin Long, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Saudara muda Lin, katanya. Namun, suaranya jelas lemah. Kakak senior Jimin, jangan bicara, kata Lin Long. Saat dia berbicara, dia melonggarkan tali yang mengikat Jimin dan membuatnya mengonsum sipil penyembuhan tingkat tertinggi. Setelah itu, dia segera membawa Jimin keluar dari tempat ini. Tanpa diduga, begitu mereka meninggalkan gua, seseorang berlari dari jauh. Itu adalah Peng Hongda. Saat ini, tidak ada cara untuk lari jauh, jadi Lin Long hanya bisa bersembunyi di balik pohon besar bersama Jimin. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Peng Hongda tidak mencari di sekitar dengan hati-hati, atau dia pasti akan menemukan mereka berdua. Begitu mereka bersembunyi, Peng Hongda tiba di pintu masuk gua. Nak, aku akan mengembalikan salah satu telinga Jimin sekarang. Peng Hongda berkata dengan marah sambil berjalan masuk. Segera setelah itu, auman kemarahannya terdengar dari dalam gua. Sial, kemana Jimin pergi? Setelah meraung marah, Peng Hongda bergegas keluar gua. Begitu dia keluar, Peng Hongda bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang menyelamatkan Jimin. Apakah mereka masih di dekat sini? Setelah mondar-mandir di sekitar pintu masuk gua beberapa saat, ekspresinya menjadi lebih buruk karena dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, cari dulu di sekitar. Jika kami benar-benar tidak dapat menemukan apapun, kami akan memperluas area pencarian. Saat dia berbicara, dia jelas mencari di sekitar sesuai dengan apa yang dia katakan. Melihat Peng Hongda, yang tidak jauh, Linlong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka segalanya akan berkembang ke arah yang terburuk. 1896 Peng Hongda, yang sedang mencari di dekatnya, dengan cepat menuju ke pohon tempat mereka bersembunyi. Situasi ini membuat hati Linlong dan Jimin berdebar kencang, terutama Jimin yang belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Untungnya, dia tidak panik sampai-sampai melompat keluar. Seiring berjalannya waktu, Peng Hongda semakin dekat dengan mereka berdua. Hanya beberapa meter jauhnya, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari belakang Peng Hongda. Jeritan itu langsung membuat Peng Hongda berbalik. Mungkinkah Jimin melarikan diri dari sana dan secara tidak sengaja bertemu dengan binatang buas dan terluka karenanya. Pikiran ini terlintas di benak Peng Hongda. Tidak mengherankan jika dia berpikir demikian, karena pekikan itu datang dari dekat. Dia segera berbalik dan berlari ke arah itu. Linlong dan Jimin menghela nafas lega saat mereka melihat Peng Hongda menghilang di kejauhan. Kakak senior Jimin, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, Linlong memimpin Jimin menuju kam. Linlong secara alami dapat dengan cepat menjauh dari Peng Hongda dengan kecepatannya, tetapi dia membawa Jimin dan tidak dapat berlari dengan kecepatan tercepatnya. Namun, Linlong tidak khawatir karena dia tidak berpikir Peng Hongda akan menyusul lagi. Lagipula, Peng Hongda bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Tanpa disadari, mereka semakin dekat ke kam. Selama periode waktu ini, mereka secara alami bertemu dengan banyak binatang buas, tetapi di find sense Linlong yang kuat secara langsung menghindari mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat perkemahan di depan mereka. Pada saat ini, alis Linlong berkerut karena dia menyadari ada seseorang yang mengejar di belakangnya. Jelas itu adalah Peng Hongda. Jika keduanya terus berlari ke depan, besar kemungkinan Peng Hongda akan menyusul. Oleh karena itu, Linlong segera berkata kepada Jiming, kakak senior Jiming, pergilah dulu. Baiklah, Jiming tidak membuang waktu dan segera berlari ke arah kam. Meskipun dia tidak tahu bahwa Peng Hongda telah menyusul, dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal, dia pasti akan menjadi beban bagi Linlong. Oleh karena itu, dia secara alami mendengarkan Linlong dan segera berlari ke depan. Linlong, sebaliknya, tetap tinggal dan segera melihat Peng Hongda mengejar mereka. Peng Hongda berlari sambil mengamati sekelilingnya. Jelas dia tidak menyadarinya, tapi entah kenapa, dia tiba-tiba menyusul. Saat ini, Peng Hongda tiba-tiba berhenti. Hal ini membuat Linlong menghela nafas lega. Karena ini memberi Jiming waktu. Peng Hongda berhenti dan mulai mencari di sekelilingnya. Semakin jauh dia berjalan, semakin dia menjauh dari Linlong. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman. Linlong menduga Peng Hongda jelas mencari berdasarkan intuisinya sendiri. Linlong bersiap untuk menunggu lebih lama sebelum berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, dia menyadari ada dua binatang buas berlari ke arahnya dari kanan, dan sepertinya mereka telah menemukannya. Linlong telah melihat kedua binatang ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan terlihat oleh mereka pada saat kritis ini. Begitu kedua binatang itu tiba, Linlong tahu dia dalam masalah. Dia tahu dia harus pergi sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan punya tempat untuk lari ketika kedua binatang itu tiba di depannya. Saat ini, dia tidak terlalu peduli dan langsung berbalik untuk berlari. Peng Hongda, yang telah melihat ke arah ini, segera menyadari kehadiran Linlong. Begitu dia melihat Linlong, dia langsung mengejarnya. Kenapa dia ada di sini? Mengapa Linli ada di sini? Apakah dia menyelamatkan Jiming? Linli berpikir sendiri sambil mengejarnya. Untuk sesaat, mereka berdua saling mengejar, dan segera meninggalkan kedua binatang itu. Linlong masih belum secepat Peng Hongda. Seiring berjalannya waktu, Peng Hongda menutup jarak di antara mereka. Sepertinya aku harus bertarung dengan mereka lagi. Linlong mengerutkan kening. Awalnya, jika bukan karena kedua binatang itu, dia pasti bisa melarikan diri ke perkemahan sebelum Peng Hongda menyusulnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Peng Hongda bisa mengejarnya sebelum dia bisa melarikan diri ke perkemahan. Terlebih lagi, ini adalah bukit kecil, dan orang-orang di perkemahan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Segera, Peng Hongda yang lebih cepat memblokir di depan Linlong. Saat ini, Linlong masih beberapa meter jauhnya dari melintasi bukit kecil. Jika dia sedikit lebih cepat atau bisa berlari lebih cepat, dia akan mampu melintasi jarak ini. Maka, Peng Hongda tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, dia kini terjebak di tempat seperti ini. Linli, surga menginginkanmu mati, Peng Hongda mencibir pada Linlong. Itu belum pasti, kata Linlong dengan tenang. Linli, apakah kamu menyelamatkan Jimin? Peng Hongda bertanya lagi. Benar, benar, kata Linlong. Karena Jimin telah diselamatkan, dia tentu tidak akan menyangkalnya. Anak baik, sepertinya aku meremehkan kemampuanmu. Bagaimana caramu melakukannya? Peng Hongda bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Linlong berhasil menyelamatkan Jimin di hadapannya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang tahu di mana Jimin dikurung. Aku tidak mau repot-repot memberitahumu, kata Linlong. Tidak apa-apa, aku tidak takut kamu tidak akan memberitahuku setelah aku mengalahkanmu, cibir Peng Hongda. Dengan itu, dia mengangkat pedang besi rune di tangannya dan mengarahkannya ke Linlong. Saat berikutnya, dia melompat ke depan dan menyerang Linlong dengan pedangnya. Melihat aura pedang datang ke arahnya, Linlong tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera menggunakan langkah pola batu untuk menghindar. Namun, ia hanya berhasil memblokir tiga gerakan. Setelah itu, dia tersapu oleh pedang Peng Hongda dan tersandung ke belakang. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Peng Hongda menebasnya lagi. Bang! Serangan kedua menghantam Linlong, tapi kali ini, Linlong terlempar. Setelah jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah, Linlong melihat ke belakang Peng Hongda karena ada beberapa orang lagi di sana. Yang memimpin adalah Fang Liang. Berhenti! Saat Peng Hongda hendak menyerang Linlong lagi, Fang Liang tiba-tiba berteriak. Peng Hongda juga tahu bahwa ada orang di belakangnya, tapi dia masih ingin menjatuhkan Linlong. Namun, saat dia mendengar suara di belakangnya, dia langsung berhenti. Ini karena dia tahu bahwa orang di belakangnya adalah Fang Liang. Jika dia terus menyerang Linlong, sebagai pemimpin tim, Fang Liang pasti akan menyerangnya. Dia tanpa daya berbalik, dan pada saat yang sama, senyuman muncul di wajahnya. Kakak senior Fang Liang, mengapa kalian ada di sini? Saya melihat seorang murid tersandung ke gerbang utara. Saya takut ada binatang buas yang akan mengejarnya, jadi saya datang untuk melihatnya, kata Fang Liang. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, apa yang sedang kalian lakukan. Sejujurnya, Fang Liang tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Namun, karena dia sudah menemukannya, dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, dia adalah ketua tim penjaga kam. Saya berdebat dengan adik junior ini, kata Peng Hongda. Sparing baik-baik saja, tapi sebaiknya kamu berhati-hati, kata Fang Liang. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata kepada yang lain, baiklah, karena tidak ada binatang buas yang datang, ayo kembali. Setelah mengatakan itu, Fang Liang berbalik dan berjalan kembali ke kam. Beberapa orang yang mengikutinya secara alami mengikuti di belakangnya. Ini adalah kesempatan langka, bagaimana Linlong bisa tetap di tempat yang sama. Dia segera bergegas mendekat dan mengikuti di belakang Fang Liang dan yang lainnya. Adegan ini membuat mata Peng Hongda mengeluarkan api, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menyaksikan Linlong pergi. Linlong dengan cepat sampai di gerbang utara, di mana dia melihat Jiming. Selain Jiming, Hu Wen juga ada di sana. Hu Wen tidak mungkin berada di sini, kan? Mungkinkah Fang Liang dan yang lainnya ada di sini karena dia? Ketika dia melihat Hu Wen, Linlong merasa bingung. Setelah Fang Liang dan yang lainnya pergi, Linlong segera melihat ke arah Hu Wen dan berkata, Hu Wen, alasan mengapa Fang Liang dan yang lainnya ada di sini adalah karena kamu. Tentu saja, jika aku tidak memberitahu mereka bahwa ada binatang buas yang mendekat, mengapa mereka berdiri di sini? Mengapa mereka segera bergegas setelah melihat Jiming? Kata Hu Wen. Kalau begitu, terima kasih banyak. Linlong tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Setelah mengatakan itu, Hu Wen langsung pergi. Jiming berkata, Terima kasih banyak, Saudara Mudalin. Kaka senior Jiming, sama-sama. Kembalilah dan memulihkan diri, kata Linlong. Kalau begitu, aku pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Jiming pun berbalik dan berjalan kembali ke kediamannya. Adapun Linlong, setelah melihat ke utara, dia juga berjalan kembali ke kediamannya. Tak jauh di belakangnya ada Peng Hongda yang sedang mengertakkan gigi. Nak, kamu beruntung kali ini. Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Peng Hongda mencibir dalam hatinya. Awalnya dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Miawde tentang pertemuannya dengan tembok, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dengan kekuatan pangkat pedang besi. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang berpangkat pedang batu, bukankah dia akan menjadi lelucon? Selanjutnya, dua hari berlalu dengan cepat. Pagi ini, Hu Wen datang mencarinya. Hu Wen, ada apa? Linlong bertanya. Saya dapat membantu Anda hari ini, kata Hu Wen. Oh, lalu apa yang harus aku lakukan? Mata Linlong berbinar. Karena takut Peng Hongda akan mengikutinya, Linlong tidak berani keluar selama dua hari terakhir. Sekarang karena ada kesempatan untuk berurusan dengan Peng Hongda, dia tentu saja bahagia. Keluar saja dari sisi utara kam. Jika waktunya tiba, tentu saja akan ada seseorang yang membantu Anda, kata Hu Wen. Apakah itu pria berpakaian hitam? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mengatakan itu, Hu Wen berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Linlong berjalan menuju gerbang utara kam. Sebelum meninggalkan gerbang, dia menyadari bahwa Peng Hongda mengikutinya. Linlong secara alami berpura-pura tidak memperhatikan dan terus berjalan menuju gerbang utara. Peng Hongda menunggu sampai dia agak jauh sebelum Peng Hongda mengikutinya. Sebelum Peng Hongda bisa mengambil beberapa langkah, kecepatan Linlong sudah meningkat. Sambil mendengus dingin, Peng Hongda segera menggunakan Stoney Ripple Steps untuk mengejarnya. Saat ini, Linlong juga merasa lega. Dia menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya di sebelah kanannya, dan kekuatannya pasti di atas kekuatan Peng Hongda. Linlong, yang merasa lega, secara alami melambat. Karena itu, Peng Hongda segera menyusulnya. Melihat dia berhasil mengejar Linlong begitu cepat, Peng Hongda sedikit terkejut. Namun, dia tidak mengambil hati, karena dia merasa tidak ada orang yang bisa membantu Linlong. Bahkan jika ada, dengan kekuatannya sebagai peringkat pedang besi, dia masih bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Dengan beberapa lompatan dan batasan, Peng Hongda langsung memblokir di depan Linlong. Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa lari hari ini. Peng Hongda berkata dengan dingin. Saya tidak punya niat untuk lari hari ini. Linlong tersenyum tipis. Cek cek, jangan bilang padaku bahwa kekuatanmu telah meningkat pesat setelah tidak bertemu denganmu selama dua hari, dan kamu bahkan bisa menghadapi peringkat pedang besi sepertiku. Peng Hongda mencibir. Tentu saja aku tidak bisa berurusan denganmu, tapi aku punya pembantu. Linlong tersenyum misterius. Pembantu, Peng Hongda sedikit terkejut, dan segera melihat sekeliling. Namun, sekeras apapun dia memandang, dia tidak dapat melihat siapa orang itu. Nak, menurutku kamu pandai menyombongkan diri, bukan? Peng Hongda mencibir. Siapa yang tahu setelah dia selesai berbicara, seorang pria berpakaian hitam dengan topi bambu di kepalanya akan muncul di sebelah kanan Linlong. Dia tampak misterius dan tak terduga. Siapa kamu? Peng Hongda terkejut. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan kemudian pihak lain tiba-tiba melompat entah dari mana. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Pria berpakaian hitam itu tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan menuju Peng Hongda, mengeluarkan pedangnya saat dia berjalan. Melihat pedang pihak lain, murid Peng Hongda tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut dengan keras. Ini karena pihak lain sedang memegang pedang perak. Ini berarti kekuatan pihak lain jauh lebih kuat darinya, dan dia tidak bisa melawannya sama sekali. Dari mana datangnya orang seperti itu? Peng Hongda tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ketakutan. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan pihak lain, dia segera berbalik dan melarikan diri. Dia tidak menyangka pihak lain akan secepat itu. Saat dia berbalik, pedangki pihak lain sudah datang dari belakang. Jika dia terus berlari ke depan, Peng Hongda tahu bahwa dia pasti akan mati di bawah pedang pihak lain. Dia hanya bisa mengelak ke kanan untuk menghindari serangan fatal pihak lain. Namun, jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, dia hanya bisa memegang erat pedang besi rune di tangannya dan melihat ke arah pihak lain dengan gugup. Hanya siapa kamu? Beraninya kamu memaksa masuk ke dunia kayu batu. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh akademi? Dia tidak bisa tidak mengatakannya. Menurutnya, pihak lain adalah seseorang yang memaksa masuk ke dunia kayu batu. Namun, dia tidak menyangka pihak lain tidak berniat menjawabnya. Begitu dia selesai berbicara, pedang perak pihak lain menyerangnya lagi. Peng Hongda hanya bisa memegang pedang besi rune secara horizontal di depan dadanya. Namun, bagaimana dia bisa memblokir serangan pihak lain? Bang! Dengan suara teredam, pedang besi rune di tangannya dikirim terbang oleh pihak lain. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang perak pihak lain sudah diarahkan ke tenggorokannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Kakak, tolong lepaskan aku. Peng Hongda buru-buru berlutut di tanah. Namun, pria berpakaian hitam di depannya masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak hanya itu, pedang perak itu juga diarahkan ke tenggorokannya. Namun, pada saat kritis ini, Linlong tiba-tiba berkata, Tunggu! 1897! Apa yang salah? Pria berpakaian hitam itu menoleh untuk melihat Linlong. Ada orang-orang yang lebih berkuasa di belakangnya. Jika saya membunuhnya seperti ini, mereka mungkin akan mengetahuinya dan mengirim orang untuk menyelidiki dan menangani saya, kata Linlong. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Pria berpakaian hitam itu bertanya. Kunci dia dulu. Kita akan membicarakannya nanti, kata Linlong. Itu ide yang bagus. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Dia segera mengikat Peng Hongda dengan tali. Kemudian, yang membuat Linlong senang, pria berpakaian hitam itu melemparkan cincin spasial Peng Hongda kepadanya. Kamu tidak menginginkannya? Linlong mau tidak mau bertanya. Dia hanya orang berpangkat pedang besi. Hal baik apa yang bisa dia miliki di dalam? Pria berpakaian hitam itu mendengus. Itu benar. Memikirkan kekuatan pihak lain, Linlong mengangguk. Juga, jika kamu ingin menghapus esensi darah pada pedang besi ini, aku bisa meminta Hu Wen membantumu, kata pria berpakaian hitam itu. Apakah ada hal yang bagus? Linlong sangat senang dan langsung berkata, terima kasih banyak. Jika dia bisa membuat pihak lain menghapus esensi darahnya, maka dia tidak perlu mengeluarkan batu kristal hitam lagi untuk membelinya. Tentu saja, dia setuju tanpa ragu-ragu. Mengenai Peng Hongda ini, serahkan dia padaku. Aku akan membantumu mengawasinya, kata pria berpakaian hitam itu. Kamu bisa mengawasinya. Linlong tercengang lagi. Dia awalnya mempertimbangkan apakah dia harus mengunci Peng Hongda dengan Menghan. Ya, dan jangan khawatir. Tidak akan ada yang mengetahuinya, kata pria berpakaian hitam itu. Linlong tidak meragukan kata-kata pria berpakaian hitam itu. Lagi pula, fakta bahwa pria berpakaian hitam bisa tinggal di dunia kayu batu begitu lama tanpa ketahuan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia punya cara. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh dunia kayu batu, kecuali Yao Hongsheng, yang bisa menandinginya. Linlong tentu saja tidak mengkhawatirkan kecelakaan apapun. Setelah memikirkannya, dia langsung berkata, saya juga telah menangkap orang lain. Bolehkah saya membiarkan Anda mengawasinya? Tentu, pria berpakaian hitam itu mengangguk. Linlong yang gembira secara alami memimpin pria berpakaian hitam itu ke tempat dia memegang Menghan. Setelah menghabiskan banyak waktu, keduanya membawa Peng Hongda ke gua tempat Menghan ditahan. Setelah berhenti sejenak, mereka bertiga masuk. Saat mereka masuk, Linlong melihat Menghan, yang kepalanya terkulai. Menghan tampak putus asa dan lesu. Saat dia melihat seseorang masuk, dia langsung membuka matanya lebar-lebar. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah seseorang yang datang untuk menyelamatkannya, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Linlong, ekspresi kekecewaan melintas di wajahnya. Namun, ekspresi ini menghilang dalam sekejap, dan dia bahkan tersenyum. Bahkan jika Linlong adalah orang yang memenjarakannya, dia masih berharap Linlong akan muncul. Karena jika Linlong tidak pernah muncul, bukankah dia akan mati di gua ini suatu hari nanti? Ketika dia melihat Linlong, dia juga melihat dua orang di sampingnya. Pria berpakaian hitam ini adalah komplotannya. Setelah itu, dia menangkap orang lain. Setelah menilai pria berpakaian hitam dan penghongda, pemikiran seperti itu segera muncul di benaknya. Linli, biarkan aku pergi. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Aku akan pergi ke timur jika kamu menyuruhku pergi ke barat, dan aku akan pergi ke barat jika kamu menyuruhku. Dia segera berteriak lagi setelah pikiran ini terlintas di benaknya. Dia tentu saja berharap bisa membujuk Linlong. Maaf, saya tidak tertarik dengan kondisi Anda, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Linlong, Menghan menutup mulutnya tanpa daya. Pria berpakaian hitam di samping bertanya, siapa orang ini? Dia tahu bahwa Menghan bukanlah orang biasa. Bagaimanapun, Menghan adalah pangeran kerajaan Meng, dan dia memiliki temperamen uniknya sendiri. Dia adalah putra raja mengci dari kerajaan Meng, kata Linlong. Pangeran kerajaan Meng. Mendengar kata-kata Linlong, pria berpakaian hitam itu merasa sedikit terkejut. Adapun penghongda, dia berteriak kaget. Seorang pangeran kerajaan Meng bukanlah orang biasa. Dia tidak menyangka Linlong berani menangkap orang seperti itu. Pada saat ini, pikiran Menghan berkelebat, dan dia berteriak kepada pria berpakaian hitam, Teman, jika kamu bisa melepaskan aku, ayahku, Raja Mengci, pasti akan memberimu hadiah yang besar. Jika saatnya tiba, aku akan melepaskanmu pergi ke istana Raja. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap mata, pria berpakaian hitam itu mencabut pedang di pinggangnya, dan di saat berikutnya, pedang itu melintas di depannya. Dia bahkan bisa melihat sehelai rambutnya terpotong oleh pedang pihak lain. Bisa dibayangkan jika pedang pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit lebih jauh, kepalanya pasti sudah dalam bahaya. Sejenak, dia begitu terkejut hingga keringat dingin mengucur di punggungnya. Orang macam apa ini? Saya hanya mengucapkan satu kalimat, dan dia sangat membuat saya takut. Menghan menangis di dalam hatinya. Meski penasaran kenapa pria berpakaian hitam itu begitu takut pada Menghan, Linlong terlalu malas untuk bertanya. Sebaliknya, dia langsung berkata, aku serahkan keduanya padamu. Oke, pria berpakaian hitam itu mengangguk. Pedang yang baru saja dia cabut telah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Saat Linlong hendak keluar, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, tunggu. Hem, apakah ada hal lain? Linlong bertanya dengan ragu. Bawa aku ke makam tukang kayu batu. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata dengan dingin. Sebelum Linlong sempat menjawab, dia melanjutkan, aku tahu kamu pernah ke sana sebelumnya, jadi jangan bicara omong kosong denganku. Kalau tidak, aku tidak keberatan meninggalkan bekas luka di tubuhmu dengan pedangku. Baik-baik saja maka, melihat pria berpakaian hitam itu begitu yakin, Linlong tidak menyembunyikannya, dan langsung mengangguk. Jika dia tidak memberitahu pria berpakaian hitam itu, dia tidak akan tahu kapan dia bisa memasuki kuburan. Oleh karena itu, dia sebaiknya membiarkan pria berpakaian hitam membawanya ke sana. Bagaimanapun, pria berpakaian hitam telah memberinya begitu banyak manfaat. Linli, apakah kamu benar-benar terjebak di kuburan hari itu, dan akhirnya keluar? Menghan mau tidak mau bertanya. Sebelumnya, dia tidak percaya Linlong benar-benar terjebak di kuburan dan keluar. Alasan mengapa dia memberitahu Yao Hongsheng itu adalah karena dia ingin Yao Hongsheng mengincar Linlong. Sekarang dia mendengar Linlong mengakuinya, dia tentu saja terkejut. Itu benar, Linlong mengangguk. Karena Menghan telah ditangkap olehnya, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Karenanya, dia tidak keberatan mengakuinya. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari sana? Apakah kamu cocok dengan laba-laba raksasa itu? Menghan mau tidak mau bertanya setelah Linlong mengakuinya. Peng Hongda yang berada di samping juga kaget. Meskipun dia tidak berada di perkemahan saat itu, dia tahu betapa kuatnya laba-laba raksasa itu. Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan menceritakannya padamu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kata-katanya membuat wajah Menghan dan Peng Hongda berkedut. Linli, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Bawa aku ke sana sekarang, kata pria berpakaian hitam itu. Tentu, Linlong mengangguk. Keduanya segera pergi. Ada pun Peng Hongda dan Menghan, mereka ditahan di sini untuk sementara waktu. Pria berpakaian hitam berkata bahwa dia akan pergi ke kuburan untuk melihatnya, dan kemudian membawanya pergi ketika dia kembali. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Linlong dan pria berpakaian hitam tiba di sungai sebelumnya. Berdasarkan ingatan sebelumnya, Linlong dengan cepat menemukan tempat dia keluar dari sungai. Di bawah sini, kata Linlong sambil menunjuk ke bawah. Baiklah, ayo turun bersama. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Keduanya segera terjun ke dalam air. Namun, yang membuat wajah Linlong berubah masam adalah dia tidak dapat menemukan pintu masuk setelah lama mencari di dalam air. Linli, kamu berbohong padaku. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin ketika dia tidak dapat menemukan pintu masuk. Sebelumnya memang dekat sini. Kenapa kita tidak mencari lagi? Linlong berkata dengan muram. Mereka berdua kemudian mulai mencari di bawah. Setelah mencari beberapa saat, mereka masih tidak dapat menemukan pintu masuknya. Namun, mereka menemukan keberadaan rune di beberapa tempat. Linlong tidak dapat memahami arti dari rune ini, tetapi pria berpakaian hitam itu bergumam, sepertinya ada formasi rune penyembunyian di sini, dan kuburan tersembunyi di dalamnya. Lalu, apakah kamu punya cara untuk masuk? Linlong mau tidak mau bertanya. Saya tidak punya cara. Saya hanya bisa membawa rune ini kembali untuk dipelajari Hu Wen dan melihat apakah dia bisa menemukan jalan, kata pria berpakaian hitam itu. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan keluar dari air. Linlong mengikutinya. Lalu, keduanya meninggalkan tempat itu. Melihat pria berpakaian hitam itu benar-benar tidak bisa memasuki kuburan, Linlong tentu saja tidak punya ide lain. Setelah kembali ke kam, Linlong mengeluarkan space ring milik Peng Hongda. Yang membuatnya senang adalah ada pedang perunggu di dalamnya, dan sebenarnya tidak ada esensi darah di dalamnya. Dengan kata lain, dia tidak perlu lagi menghabiskan batu kristal untuk membeli pedang perunggu. Selain pedang perunggu, sebenarnya ada manual gerakan kaki berpola perunggu dan batu kristal besar. Dapat dikatakan bahwa cincin luar angkasa Peng Hongda telah memberinya hasil panen yang melimpah. Meskipun ada manual gerakan kaki berpola perunggu, Peng Hongda tidak bisa menggunakan gerakan kaki berpola perunggu. Itu mungkin karena gerakan kaki berpola perunggu tidak mudah untuk dikuasai. Oleh karena itu, dia tidak bisa menguasainya, dan hanya bisa menggunakan gerakan kaki berpola batu untuk melawan musuh. Melihat gerakan kaki berpola perunggu, Linlong berpikir dalam hati. Setelah berpikir sejenak, dia membuka manual gerakan kaki berpola perunggu untuk mempelajarinya. Namun, setelah membaca satu halaman, dia menutup buku itu tanpa daya. Rune yang dia kuasai di dunia ini hanya setingkat dengan pedang batu. Dengan kata lain, dia harus menguasai Rune tingkat pedang perunggu sebelum dia bisa mempelajari gerakan kaki berpola perunggu. Jika dia ingin menguasai Rune tingkat pedang perunggu, dia secara alami harus memasuki dunia perunggu dan besi. Sudah waktunya untuk terus membuat pedang batu Rune, pikir Linlong dalam hati. Segera, dia pergi ke olah penjualan untuk membeli bahan untuk membuat pedang batu Rune. Karena Peng Hongda memiliki batu kristal besar di cincin luar angkasanya, dia tentu saja tidak perlu khawatir tidak mempunyai cukup uang untuk membeli bahan-bahan tersebut. Setelah membeli bahan yang cukup, ia kembali ke kediamannya. Setelah menghabiskan dua hari, dia akhirnya berhasil membuat pedang batu Rune. Dengan kata lain, dia bisa meninggalkan dunia Stonewood selama dia secara pribadi membuat pedang batu Rune di depan Yao Hongsheng. Inti masalahnya sekarang adalah apakah pria berkulit hitam dan Hu Wen akan membiarkannya pergi. Setelah berpikir sejenak, dia langsung mencari Hu Wen. Hu Wen ada di rumahnya. Ketika Linlong mengetuk pintu, dia membukanya sedikit dan membiarkan Linlong masuk. Begitu Linlong masuk, Hu Wen berkata, Lin Li, aku baru saja akan mencarimu untuk memberimu pedang besi ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang besi itu. Itu pasti pedang besi yang dimiliki Peng Hongda sebelumnya. Pria berbaju hitam telah memberikannya kepada Hu Wen dan menyuruhnya untuk menghilangkan sari darah darinya. Terima kasih. Mengangguk, Linlong mengambil pedang besi dan memasukkannya ke dalam cincin luar angka Sarune. Dia percaya bahwa Hu Wen dan pria berbaju hitam tidak akan berbohong padanya. Alasan kenapa dia tidak memverifikasinya adalah karena dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa menyuntikkan energi ke pedang besi. Sama-sama, kata Hu Wen acuh tak acuh. Linlong berkata, ada alasan lain mengapa aku mencarimu. Ya apa itu, Hu Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Aku sudah bisa membuat pedang batu Rune. Jika tidak ada yang lain, aku akan meninggalkan dunia kayu batu, kata Linlong. Itu sangat cepat. Mendengar kata-kata Linlong, Hu Wen terkejut. Tampaknya kemampuan Linlong membuat pedang batu Rune begitu cepat mengejutkannya. Setelah jeda singkat, dia berkata, jika kamu ingin meninggalkan dunia kayu batu, kamu dapat melakukannya kapan saja. Oh, bukankah akan sulit bagimu untuk menemukanku jika aku pergi? Linlong bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, kami punya cara untuk menghubungi Anda, kata Hu Wen. Itu bagus. Linlong mengangguk. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu dan kembali ke kediamannya. Linlong tentu saja tidak ingin ditahan oleh pria berbaju hitam dan Hu Wen. Namun, dia tidak punya cara untuk menghilangkan esensi darah dari tanda pinggangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Setelah satu jam, dia menemukan Fang Liang. Adik Lin, ada apa? Fang Liang bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Linlong mencarinya. Meskipun dia telah mengawasi Linlong sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya karena binatang buas tingkat lima itu. Saudara senior Fang Liang, saya sudah bisa membuat pedang batu rune. Oleh karena itu, saya ingin mentor Yao memverifikasinya. Jika saya lolos, saya akan langsung menuju ke dunia perunggu, kata Linlong. Secepat itu, Fang Liang tentu saja terkejut. Bukan hanya dia, orang-orang di sekitarnya juga kaget. Lagi pula, Linlong belum lama berada di dunia kayu batu. Mungkinkah dia sangat berbakat? Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Saya hanya beruntung, kata Linlong sambil tersenyum. Fang Liang tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berkata, mentor Yao ada di sini. Kamu bisa ikut denganku. Setelah mengatakan itu, dia membawa Linlong ke aula. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki aula. Setelah membiarkan Linlong tinggal di sana sebentar, Fang Liang pergi memanggil Yao Hongsheng. Segera, Yao Hongsheng dan Fang Liang masuk dari pintu masuk aula. Salam, mentor Yao, Linlong berdiri dan memberi salam dengan hormat. Saya mendengar dari Fang Liang bahwa Anda sudah bisa membuat pedang batu rune. Yao Hongsheng bertanya sambil menatap Linlong. Meskin adanya tenang, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia terkejut. Lagi pula, dia belum pernah melihat orang di dunia kayu batu yang bisa membuat pedang batu rune dalam waktu sesingkat itu. Ya, mentor Yao, kata Linlong sambil mengangguk. Kalau begitu, cobalah membuat pedang batu rune di depanku. Jika kamu berhasil, aku akan membiarkanmu meninggalkan dunia kayu batu dan menuju ke dunia perunggu, kata Yao Hongsheng. Setelah mengatakan itu, dia meminta seseorang untuk membawa bahan untuk membuat pedang batu rune dan meletakkannya di atas meja kayu di depan Linlong. Yao Hongsheng memandang Linlong dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Ya, Linlong merespons dan mulai membuat pedang batu rahasia. 1898. Tidak butuh waktu lama bagi Linlong untuk membuat pedang batu rune. Melihat rune pada pedang batu rahasia, Yao Hongsheng mengangguk, lalu menatap Fang Liang. Fang Liang, cobalah pedang batu rahasia yang dibuat oleh Linli. Ya, setelah menanggapi dengan hormat, Fang Liang segera mengambil pedang batu rahasia yang dibuat Linlong. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia mengaktifkan esensi di tubuhnya, dan tanda pada pedang batu rune mulai berkedip. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan suara, Hai! dan mengayunkan pedangnya ke depan. Dalam sekejap, sinar pedang ki ditembakkan dari pedang batu rune menuju kursi kayu di depannya. Dengan suara pelan, kursi kayu itu terbelah menjadi dua. Ekspresi puas Yao Hongsheng semakin dalam saat dia melihat kedua bagian kursi kayu itu. Dia mengangguk, Lumayan, lumayan, kamu sudah bisa membuat pedang batu rune. Kalau begitu, bisakah aku pergi ke dunia perunggu? Linlong bertanya. Tentu saja, jawab Yao Hongsheng. Dengan bakatmu, kamu mungkin bisa mengejar tetua agung dan yang lainnya di masa depan. Jadi, semoga berhasil. Yao Hongsheng tidak merasa cemburu saat ini. Terima kasih, mentor Yao. Saya pasti akan bekerja keras, kata Linlong penuh syukur. Dia tahu bahwa Yao Hongsheng tidak punya pemikiran lain. Jarang sekali dia bisa melakukan ini meski ada konflik di antara mereka berdua. Tunggu sebentar lagi. Saat dia berbicara, Yao Hongsheng mengeluarkan surat dan mulai menulis. Setelah selesai, dia menyerahkannya kepada Linlong dan berkata, ini adalah bukti bahwa kamu telah lulus ujian. Pergilah ke dunia tembaga dan bawalah kepada Penatua Song. Oke, jawab Linlong setelah menerima surat dari Yao Hongsheng. Lalu, dia pergi. Melihat sosok Linlong yang akan pergi, Fang Liang mau tidak mau bertanya, mentor, bisakah dia benar-benar mencapai level tetua agung dan yang lainnya di masa depan? Bakatnya luar biasa, jadi tidak sulit baginya untuk mencapai hal ini. Yao Hongsheng mengangguk. Untungnya, saya tidak memiliki konflik apapun dengan saudara mudalin. Fang Liang mau tidak mau berpikir. Dia bahkan menyesal tidak mengjilat Linlong. Segera, Linlong tiba di bidang seni bela diri. Ini adalah tempat untuk meninggalkan dunia kayu batu. Yang perlu dia lakukan hanyalah melafalkan istilah rune. Begitu dia tiba, dia melihat Hu Wen. Sepertinya Hu Wen sudah lama menunggunya. Dia pasti menyadari bahwa dia akan pergi. Hu Wen, ada apa? Linlong mau tidak mau bertanya. Saya datang ke sini untuk memberi Anda peta. Setelah mengatakan itu, Hu Wen mengeluarkan selembar kertas menguning dari sakunya, menyerahkannya kepada Linlong, dan berkata, ini adalah peta bagian kecil dunia tembaga dan besi. Ada tanda reruntuhan di atasnya. Itu, akan baik untukmu. Terima kasih banyak. Linlong sangat gembira dan segera menyimpan petanya. Dia kemudian bertanya, apakah pria berbaju hitam memberikan ini padamu? Menurutnya, Hu Wen tidak mungkin memasuki dunia perunggu dan besi. Oleh karena itu, peta seperti itu hanya dapat diperoleh atau digambar oleh pria berbaju hitam. Ya, Hu Wen menganggup kali ini. Setelah berbicara, Hu Wen segera pergi. Adapun Linlong, dia melafalkan istilah rune dan meninggalkan dunia kayu batu. Dia tidak berniat mengucapkan selamat tinggal pada Ji Ming. Setelah Linlong menjelaskan niatnya kepada seseorang yang tampak seperti seorang guru, dia dibawa ke tetua agung. Pada saat ini, ada dua tetua lainnya bersama pena tua agung. Guru memperkenalkan mereka pada Linlong. Setelah mendengarkan perkenalannya, Linlong secara alami menghela nafas lega. Tak satu pun dari dua tetua lainnya adalah Mia Ode. Setelah bertanya kepada Peng Hongda, Linlong sudah mengetahui bahwa orang yang memberi perintah kepada Peng Hongda bukanlah Hao Fenglan, melainkan pena tua Mia Ode. Jika dia bertemu Mia Ode sekarang, Mia Ode pasti akan memasuki dunia kayu batu untuk menyelidikinya. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas sebelum mengirim orang untuk menanganinya. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah mendengar niat Linlong dan mengetahui bahwa Linlong baru saja memasuki dunia kayu batu, tetua agung dan yang lainnya tentu saja menganggupkan kepala. Anak muda, kamu bisa melakukannya. Masa depan adalah milikmu. Tetua agung merasa bersyukur. Dia benar-benar senang bahwa seorang pemuda berbakat datang ke sekolah rune. Setelah itu, dia memberikan izin untuk Linlong dan menginstruksikan gurunya untuk secara pribadi membawa Linlong ke platform yang menuju ke dunia tembaga dan besi. Segera, guru itu membawa Linlong ke sebuah platform. Ini adalah platform yang menuju ke dunia tembaga dan besi. Ada juga beberapa murid yang menjaga pintu masuk. Pintu masuk ini juga merupakan celah spasial yang tersembunyi. Setelah mengambil izin tersebut dan menunjukkannya kepada para murid, mereka segera mengizinkan Linlong memasuki dunia tembaga dan besi. Terima kasih banyak, guru lu. Terima kasih banyak, kakak senior. Dengan suara seperti itu, Linlong memasuki dunia tembaga dan besi. Dengan kilatan cahaya putih, dia muncul di lapangan latihan seperti saat dia memasuki dunia kayu batu. Lapangan latihannya berukuran sama dengan Stoney Woodward. Tidak hanya itu, ia menemukan bahwa kam tersebut tidak jauh berbeda dengan kam di dunia kayu batu. Satu-satunya perbedaan adalah empat kata di gerbang batu. Kata-kata, dunia tembaga dan besi, tertulis di atasnya. Dunia tembaga dan besi berarti sebagian besar murid di sini setidaknya memiliki peringkat pedang tembaga atau besi, kecuali para penjaga yang lebih kuat. Alasannya tentu saja karena bahan di sini hanya bisa digunakan untuk membuat pedang rahasia dan pedang rahasia. Bisa dikatakan mirip dengan dunia kayu batu. Setelah melihat sekeliling, Linlong berjalan menuju pemuda terdekat berseragam penjaga. Pakaian para penjaga di sini sama dengan yang ada di dunia kayu batu. Hal yang sama terjadi di dunia lain. Tak lama kemudian, dia sampai di depan pemuda itu. Melihat Linlong berjalan ke arahnya, pemuda itu mau tidak mau bertanya, Adik, apa yang bisa saya bantu? Segera, dia menyadari bahwa Linlong membawa pedang batu rahasia. Dia juga mengalihkan pandangannya ke pedang batu rahasia milik Linlong. Kakak senior, aku berasal dari dunia kayu batu. Aku baru saja membuat pedang batu rahasia, kata Linlong. Mem, melihat pedang batu rahasia di Linlong, pemuda itu secara alami dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia menganggup dan berkata, Berikan aku surat yang ditulis guru Yao untukmu. Linlong segera mengeluarkan surat yang ditulis Yao Hongsheng. Setelah melihat sekilas, pemuda itu menganggup dan berkata, Mulai sekarang, kamu dianggap sebagai murid dunia tembaga dan besi. Saat dia berbicara, dia menyimpan surat itu. Kakak senior, apakah kamu tidak perlu menemui Elder Song? Linlong bertanya. Tidak perlu untuk itu. Aku hanya akan membawa surat ini ke Elder Song. Hem, aku akan meminta seseorang untuk membawamu berkeliling sebentar sehingga kamu dapat membiasakan diri dengan dunia tembaga dan besi. Aku juga akan membawamu ke kediamanmu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu melihat sekeliling. Segera, dia memanggil seseorang tidak jauh di sebelah kanannya. Qi Ying, kemarilah sebentar. Pemuda bernama Qi Ying bergegas. Segera, dia sudah berada di depan pemuda itu dan berkata dengan hormat, Kakak senior si, ada apa? Ini kakak muda Linli Lin. Dia baru saja datang dari dunia kayu batu dan dianggap sebagai murid dunia tembaga dan besi. Bawa dia ke kediaman pendatang baru dan perkenalkan dia dengan dunia tembaga dan besi, kakak senior si segera berkata. Ya, kakak senior si, Qi Ying segera menganggup. Baiklah, aku serahkan adik junior Lin padamu. Saat dia berbicara, kakak senior si segera pergi. Qi Ying memandang Linlong dan tersenyum. Saudara muda Lin, saya akan membawamu berkeliling kam. Baiklah, Linlong mengangguk. Qi Ying membawa Linlong ke sebuah bangunan di depan mereka dan memperkenalkan dunia tembaga dan logam kepadanya saat mereka berjalan. Ketika dia membawa Linlong ke rumah yang ditinggali para pendatang baru, Linlong juga memperoleh pemahaman tentang dunia tembaga dan besi. Dunia tembaga dan besi berukuran sama dengan dunia kayu batu. Adapun binatang buas, mereka secara alami lebih kuat. Mereka juga dibagi menjadi empat kelas. Tentu saja, jika binatang buas di dunia kayu batu dimasukkan, binatang buas kelas satu di dunia perunggu dan besi akan setara dengan binatang buas kelas lima. Harimau cakar pedang yang berlari ke dunia kayu batu untuk pamer hanya setara dengan binatang buas kelas satu di dunia ini, kata Qi Ying pada Linlong. Jika itu yang terjadi, dunia ini akan jauh lebih berbahaya, kata Linlong. Saudara muda Lin, jangan khawatir. Meskipun binatang buas di dunia ini lebih kuat dari dunia kayu batu, kekuatan kami juga lebih kuat. Anda tidak perlu khawatir sama sekali, kata Qi Ying sambil tersenyum. Setelah mengatur kamar untuk Linlong, dia berbalik dan pergi. Karena Qi Ying membawanya ke sini, Linlong tentu saja harus mengirimnya keluar. Saat ini, beberapa orang berjalan di depan mereka. Ketika dia melihat orang-orang ini, wajah Qi Ying segera menunjukkan ekspresi gugup. Dia tanpa sadar menghindar ke samping. Siapa sangka orang di depannya tidak berniat melepaskannya. Sebaliknya, dia berjalan ke arahnya dan mengambil pakaian di depan dadanya. Dia berkata dengan bangga, Qi Ying, apakah kamu begitu takut padaku? Kakak senior Sun, kamu sangat kuat. Kakak mudaki secara alami takut padamu, kata Qi Ying dengan ekspresi jelek. Linlong bisa mendengar getaran yang jelas dalam suaranya. Jika kamu tahu akan seperti ini, mengapa kamu melakukannya? Setelah mengatakan itu, kakak senior Sun langsung menamparkan wajah Qi Ying, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Itu bukanlah akhir. Orang-orang yang mengikutinya juga datang dan langsung menendang Qi Ying beberapa kali. Setelah memukul Qi Ying hingga wajahnya bengkak, mereka dengan angku pergi. Nak, kamu orang baru di sini, kan? Aku menyarankanmu untuk tidak main-main dengan Qi Ying ini. Kalau tidak, kami akan menghajarmu setiap kali kami melihatmu, salah satu dari mereka berkata dengan bangga sambil melewati Linlong. Kemudian, sekelompok orang itu tertawa dan pergi. Setelah itu, Linlong berjalan ke sisi Qi Ying dan membantunya berdiri. Pada saat yang sama, dia bertanya, Kakak senior Qi, kamu baik-baik saja. Dia baru saja tiba dan kekuatannya rendah. Dia bukan tandingan kakak senior Sun dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Qi Ying. Tentu saja, dia tidak akan memaksakan diri. Meskipun dia bersimpati dengan Qi Ying. Tidak apa-apa, saudara muda Lin, jangan terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi, kata Qi Ying. Saat dia mengatakan itu, senyuman muncul di wajahnya. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Linlong dapat melihat bahwa Qi Ying seharusnya terbiasa dengan hal semacam ini. Saudara senior Qi, mengapa kamu tidak memberi tahu tetua Song tentang hal ini? Linlong mengerutkan kening. Linlong tahu bahwa setiap dunia di sekolah Rune memiliki peraturannya sendiri. Pemerintah tidak akan membiarkan penindasan seperti itu terjadi di kam. Tanpa diduga, wajah Qi Ying menjadi serius. Saudara muda Lin, jangan sebutkan hal semacam ini lagi. Linlong dapat melihat bahwa Qi Ying sangat takut pada kakak senior si. Baiklah, kakak muda Lin, aku akan pergi dulu. Saat dia mengatakan itu, Qi Ying buru-buru pergi. Mungkinkah kakak senior Sun punya sesuatu tentang Qi Ying? Melihat tampilan belakang Qi Ying, pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Namun, karena Qi Ying tidak ingin melanjutkan masalah ini, dia tentu saja tidak akan terlibat dalam masalah ini. Kemudian, setelah tinggal di rumah beberapa saat, Linlong pergi dan pergi ke perpustakaan kam. Setelah datang ke dunia tembaga dan besi, hal pertama yang dia lakukan secara alami adalah menguasai Rune dunia tembaga dan besi. Kemudian, dia akan mempelajari pedang Rune tembaga. Setelah menguasai pedang Rune tembaga, dia akan membuat pedang Rune tembaga. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya akan membuat pedang Rune besi. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa memasuki dunia berikutnya. Menurut apa yang dikatakan Qi Ying barusan, setiap minggu akan ada kakak laki-laki atau penatua Song yang mengajarinya tentang Rune. Namun, tidak ada seorang pun yang mengajarinya hari ini. Dengan kekuatan Linlong saat ini, jika ada seseorang yang mengajarinya hari ini, dia tentu tidak akan mampu mengikutinya. Oleh karena itu, dia harus belajar dan menguasai semuanya sendiri. Untungnya, ia memiliki dasar yang kuat, sehingga ia tidak perlu khawatir tidak bisa belajar apapun sendiri. Adapun peta yang diberikan oleh Hu Wen, dia juga telah melihatnya. Lokasi yang ditandai di peta jelas berada di luar kam. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia pergi ke sana, dia hanya akan menjadi makanan bagi binatang buas itu. Oleh karena itu, tentu saja, dia akan menguasai pedang Rune tembaga terlebih dahulu. Tanpa disadari, empat hari telah berlalu. Pada hari kelima, dia sudah mulai mempelajari pedang Rune tembaga. Kecepatan seperti ini tentu saja mencengangkan. Dapat dikatakan bahwa jika setiap orang memiliki kecepatannya masing-masing, siapa yang tahu berapa banyak master Rune yang ada di sekolah Rune. Dalam dua hari berikutnya, Linlong akan dapat mengaktifkan pedang Rune tembaga. Di rumahnya sendiri, dia dengan santai mengayunkan pedang Rune tembaga di tangannya. Aura pedang berwarna perunggu segera diaktifkan. Melihat aura pedang seperti itu, senyuman muncul secara alami di wajahnya. Tentu saja, dia belum sepenuhnya menguasai pedang Rune tembaga. Dia masih perlu menghabiskan banyak waktu. Selanjutnya, Linlong mengeluarkan langkah Rune tembaga yang dia peroleh dari Peng Hongda dan mulai mempelajarinya. Tanpa disadari, tiga hingga empat hari berlalu. Setelah itu, ia juga menguasai langkah berpola perunggu. Jika Peng Hongda mengetahui hal ini, dia mungkin akan terkejut. Bagaimanapun, Peng Hongda telah menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mencari tahu, tetapi Linlong telah menguasainya hanya dalam beberapa hari. Jika dia menguasai langkah Rune tembaga saat itu, dia pasti sudah menangkap Linlong sejak lama. Dia tidak akan menjadi tahanan sama sekali. Setelah menguasai langkah Rune tembaga dan pedang besi Rune, Linlong secara alami ingin pergi ke tempat yang ditandai di peta dan melihat reruntuhan seperti apa itu. Namun, saat dia hendak meninggalkan Kam, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa Penatua Song akan mengajar para murid baru. Meskipun Linlong sekarang bisa menguasai pedang Rune tembaga, dia masih sedikit ambigu tentang beberapa hal mendasar. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia segera menyerah pada gagasan untuk pergi keluar dan menuju ke tempat di mana Rune diajarkan. 1899 Segera, Linlong tiba di aula besar. Disinilah Penatua Song dan para senior lainnya mengajarkan Rune kepada murid-murid mereka. Saat memasuki aula, Linlong melihat lebih dari 30 hingga 40 orang duduk di dalam. Melihat sekeliling, Linlong memperhatikan bahwa kebanyakan dari mereka memiliki pedang batu Rune di pinggang mereka. Hanya sedikit yang memiliki pedang Rune perunggu. Jelas sekali, mereka adalah pendatang baru yang baru saja memasuki dunia perunggu. Meskipun Linlong telah menguasai pedang Rune perunggu, dia masih memiliki pedang batu Rune di pinggangnya. Mohon tunggu di sini sebentar. Elder Song akan segera datang, kata seseorang yang tampak seperti senior kepada mereka. Ya, jawab murid baru itu serempak. Linlong menemukan kursi kosong dan duduk. Setelah dia duduk, seorang pemuda berusia 20-an datang untuk menyambutnya. Saudaraku, sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru saja memasuki dunia perunggu? Ya, saya baru masuk beberapa hari yang lalu, Linlong mengangguk. Saya sudah di sini lebih dari 20 hari, tapi saya masih dianggap murid baru, kata pemuda itu sambil tersenyum. Namaku Mei Dong, bagaimana aku harus memanggilmu, Saudaraku? Namaku Linli, kata Linlong sopan. Oh, Saudara Lin, pihak lain mengangguk. Setelah percakapan singkat, pihak lain berkata, Saudara Lin, Anda baru saja datang ke dunia perunggu. Anda belum bergabung dengan tim manapun, bukan? Tim apa? Linlong bertanya dengan ragu. Tentu saja, tim yang akan pergi berburu binatang, kata Mei Dong sambil tersenyum. Berburu binatang buas, apakah kamu belum menguasai pedang rune perunggu? Linlong mau tidak mau bertanya. Dia secara alami tidak mengacu pada dirinya sendiri, tetapi pada Mei Dong. Mei Dong memiliki pedang rune batu di pinggangnya, jadi dia mungkin belum menguasai pedang rune perunggu. Ehem, Mei Dong sedikit malu. Dia kemudian berkata, Saya sedang merencanakan masa depan. Saya sudah menemukan beberapa orang. Masih ada beberapa tempat tersisa. Jika Anda ingin bergabung, Anda dapat memberi tahu saya. Baiklah, kita akan membicarakan hal itu di masa depan. Saat ini, saya sedang fokus pada cara menguasai pedang rune perunggu, kata Linlong sambil tersenyum. Dia tidak berniat bergabung dengan tim manapun, jadi dia tentu saja tidak akan mendengarkan saran Mei Dong. Ya, tentu saja, kata Mei Dong sambil mengangguk. Mei Dong sepertinya tidak terlalu menerima penolakan Linlong. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke aula. Melihat lelaki tua ini, semua murid di aula berteriak, Salam, Penatua Song. Saat para murid berteriak, Penatua Song berjalan ke depan kerumunan. Sambil mengalihkan pandangannya ke murid-murid di depannya, Penatua Song berkata, Saya benar-benar minta maaf. Beberapa dari Anda sudah berada di dunia besi tembaga selama beberapa waktu, namun saya belum memberi Anda pelajaran. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, Jadi, hari ini, saya berencana untuk memulai dengan rune paling dasar dari dunia tembaga dan besi. Tentu saja, rune dari dunia tembaga dan besi didasarkan pada rune dari dunia kayu batu, jadi ini lebih sulit daripada rune dunia kayu batu. Jika kamu bahkan tidak bisa memahami rune dunia kayu batu, kamu tidak perlu mendengarkan kelasku. Saat ini, para murid di dalam mendengarkan dengan patuh. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak memahami literatur rune di dunia Stonewood. Namun, Penatua Song tidak segera memulai pelajaran. Sebaliknya, dia tiba-tiba bertanya, Apakah Lin Li datang? Lin Long sedikit terkejut, tapi dia masih berdiri dan berkata, Elder Song, Lin Li ada di sini. Apakah kamu Lin Li, yang baru saja datang dari Stonewood World? Penatua Song bertanya lagi. Ya, Lin Long mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, Bolehkah saya tahu ada apa, Penatua Song? Tidak banyak. Penatua Song tersenyum, dan kemudian berkata, Saya baru saja mendengar guru Yao Hongsheng menyebut Anda. Dia mengatakan bahwa Anda memiliki bakat dalam bidang rune, jadi saya ingin tahu apakah Anda datang hari ini. Baiklah, Anda bisa duduk. Terima kasih, lagu Penatua. Dengan itu, Lin Long duduk. Lin Long tentu saja terkejut karena Yao Hongsheng menyebut dia di depan Elder Song. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Lagipula, bakatnya terlalu luar biasa. Setelah itu, Penatua Song mulai mengajarkan pengetahuan tentang rune. Tanpa disadari, empat jam telah berlalu. Selama empat jam ini, meskipun Penatua Song berbicara tentang hal-hal yang sangat mendasar, Lin Long memperoleh banyak hal. Karena perkataan Penatua Song, dia tiba-tiba memahami beberapa hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Setelah itu pelajaran berakhir. Setelah meninggalkan Aula, Mei Dong tidak bisa menahan diri untuk berkata, Saudara Lin, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar menerima pujian seperti itu dari Penatua Song. Mungkin karena saya kenal dengan Penatua Yao Hongsheng. Itu sebabnya dia menyebut saya di depan Penatua Song, kata Lin Long dengan rendah hati. Setelah pergi, Lin Long kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Setelah berhenti beberapa saat, dia berjalan menuju gerbang selatan Kam. Dia ingin pergi ke tempat yang diberikan Hu Wen padanya di peta. Tempat itu berada di dekat Gunung Saltwin, di selatan Kam. Setelah berjalan keluar dari gerbang selatan, Lin Long memasuki hutan. Begitu dia tiba, dia melihat seekor binatang buas sedang menatapnya. Itu adalah tikus hitam. Tentu saja itu bukan tikus biasa. Setidaknya setengah ukuran anak sapi. Begitu melihat Lin Long, ia segera memamerkan giginya, memperlihatkan dua taring yang sangat tajam. Tikus hitam ini adalah binatang buas level 1 di dunia perunggu, yang berarti ia adalah binatang terlemah. Tentu saja, berbeda di Stonewood World. Jika Lin Long tidak memiliki pedang tembaga rune, dia pasti akan berbalik dan lari ketika melihat tikus hitam ini. Namun sekarang, dia tentu saja tidak peduli dengan tikus hitam ini. Oleh karena itu, dia langsung berjalan menuju tikus hitam itu sambil memegang pedang tembaga rune di tangannya. Begitu pedang tembaga rune ada di tangannya, tanda di atasnya segera mulai berkedip. Ini wajar karena Lin Long telah mi energi di tubuhnya. Tikus hitam ini jelas tidak takut pada Lin Long. Begitu melihat Lin Long berjalan mendekat, bulu hitam di tubuhnya segera berdiri. Lalu, langsung menerkam ke arah Lin Long. Begitu mendekat, Lin Long menyerangnya dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang berwarna kuning tembaga segera menyerang tikus hitam itu. Tikus hitam ini jelas takut dengan aura pedang Lin Long. Begitu aura pedang Lin Long menebas, ia segera menghindar ke samping. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan untuk menghindar? Pedang tembaga rune di tangannya menyapu secara horizontal, dan aura pedang menyapu ke arah tikus hitam itu lagi. Pochi. Sesaat kemudian, hanya suara ini yang terdengar. Aura pedang yang dikirim Lin Long sebenarnya meninggalkan bekas di tubuh tikus hitam itu. Di saat yang sama, aliran darah mengalir keluar dari tubuh tikus hitam itu. Tikus hitam, yang menderita kerugian besar, berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dia segera menggunakan langkah berpola tembaga dan mengejar tikus hitam itu dalam sekejap mata. Lalu, dia menebas dengan pedangnya lagi. Kali ini, pedang itu langsung membelah tikus hitam itu menjadi dua. Untungnya, dia telah menguasai langkah berpola tembaga. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa membunuh tikus hitam ini. Melihat tikus hitam yang sudah mati, Lin Long berpikir sendiri. Setelah sedikit tertunda, dia terus berjalan ke depan. Setelah berjalan selama beberapa waktu untuk minum secangkir teh, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang di depannya. Sepertinya seseorang memohon belas kasihan. Lin Long awalnya ingin mengitarinya, tapi tiba-tiba dia merasa suara itu sangat familiar. Tampaknya Qi Yinglah yang memperkenalkannya pada dunia tembaga dan besi ketika dia baru saja tiba. Mungkinkah Qi Ying bertemu dengan kakak senior Sun dan yang lainnya di hutan belantara dan diganggu oleh mereka lagi? Lin Long mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Awalnya, dia ingin mengitarinya secara langsung, tetapi karena kebaikan Qi Ying sebelumnya, Lin Long masih berjalan menuju ke arah suara itu. Dengan sangat cepat, dia melihat beberapa orang mengelilingi seseorang. Wajah orang yang dikelilingi itu berlumuran darah, dan dia terus berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Sekilas, Lin Long tahu bahwa beberapa orang di sampingnya adalah kakak senior Sun dan yang lainnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah orang yang dikelilingi dengan jelas, dari suaranya, Lin Long sudah yakin bahwa itu adalah Qi Ying. Kakak senior Sun, tolong ampuni aku. Aku sudah memberimu semua barang milikku. Qi Ying memohon. Tentu saja kami harus menyelamatkanmu. Kalau tidak, jika kami memukulmu sampai mati, siapa lagi yang bisa kami intimidasi di masa depan? Kakak senior Sun terkekeh. Kakak senior Sun benar. Beberapa orang di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan itu, mereka dengan kejam meninju dan menendang Qi Ying beberapa kali sebelum berhenti. Ayo pergi. Setelah itu, kakak senior Sun berkata dengan bangga sebelum berangkat bersama yang lain. Melihat mereka telah pergi, Lin Long berjalan mendekat. Mendengar langkah kaki tersebut, Qi Ying jelas terkejut. Namun, setelah melihat bahwa itu adalah Lin Long, dia tidak bisa menahan nafas lega. Kakak senior Qi, mengapa mereka mengganggumu seperti ini? Lin Long mengerutkan kening dan bertanya. Mendesah. Qi Ying menghela nafas dan berkata, Saudara muda Lin, ini urusan saya. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Di masa depan, ambil jalan memutar saat Anda melihat saya. Jika tidak, mereka mungkin menimbulkan masalah bagi Anda. Mendengar kata-kata Qi Ying, Lin Long tidak berencana untuk terus bertanya. Pada saat inilah juga langkah kaki datang dari arah yang ditinggalkan kakak senior Sun dan yang lainnya. Segera, kakak senior Sun dan yang lainnya muncul dalam pandangan Lin Long dan Qi Ying. Kakak senior Sun, kamu, kenapa kalian kembali? Melihat kakak senior Sun dan yang lainnya, ekspresi Qi Ying segera berubah. Kami kehilangan cincin spasial dan kembali untuk melihat apakah cincin itu ada di sini. Salah satu dari mereka berkata. Setelah itu, beberapa dari mereka berjalan mengelilingi Qi Ying. Selama proses ini, tatapan mereka secara alami menyapu wajah Lin Long. Berat, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak bergaul dengan pria ini? Anda tidak mendengarkan, salah satu dari mereka berkata. Setelah mengatakan itu, selain kakak senior Sun, yang lain mulai mencari di tanah. Tampaknya mereka benar-benar kehilangan cincin spasialnya. Adik Lin, ayo pergi. Melihat orang-orang ini kembali untuk tidak mengganggunya, Qi Ying buru-buru mengatakan itu dan ingin pergi bersama Lin Long. Tanpa diduga, kakak senior Sun berkata dengan dingin, apakah aku menyuruhmu pergi? Dia kemudian menunjuk ke arah Qi Ying dan Lin Long dan berkata, bukan hanya Qi Ying yang tidak bisa pergi. Kamu juga tidak bisa pergi. Dia secara alami mengacu pada Lin Long. Kakak senior Sun, apa maksudmu dengan itu? Lin Long mengerutkan kening. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tapi bukan berarti dia takut. Barangnya hilang. Kalian curiga. Jadi, bagaimana kalian bisa pergi? Kakak senior Sun mencibir. Oh, dari perkataan kakak senior Sun, jika kamu tidak dapat menemukan barangnya, kamu akan mencurigai kami berdua. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Cek-cek, bocah, kamu cukup pintar. Kakak senior Sun tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, beberapa dari mereka juga telah selesai mencari di sekitar. Setelah itu, mereka semua menggelengkan kepala. Kakak senior Sun, kami tidak dapat menemukannya. Tidak perlu melihat. Keduanya pasti mencurinya. Kakak senior Sun langsung menunjuk ke arah Lin Long dan Ki Ying. Kakak senior Sun, kami tidak melihat cincin spasialmu. Lin Long mengerutkan kening. Kakak Sun, aku juga tidak melihatnya. Aku baru saja dipukuli oleh kalian dan baru saja bangkit dari tanah. Bahkan jika aku menemukan cincin spasial, aku tidak akan berani mengambilnya. Kata Ki Ying. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak mencurinya, caranya sangat sederhana. Serahkan saja cincin spasial Anda. Kakak senior Sun berkata dengan arogan. Maaf, aku tidak akan memberimu cincin spasialku. Lin Long berkata langsung. Bahkan jika tidak ada apapun di cincin spasialnya, dia tidak akan menyerahkannya kepada mereka. Kalau begitu sepertinya kamu mencurinya. Orang itu langsung mencibir. Dia memberi isyarat dengan matanya, dan orang lain segera mengepung Lin Long di tengah. Begitu mereka mengepung Lin Long, kakak senior Sun berkata lagi, Nak, aku tidak peduli apakah kamu mengambil cincin spasial atau tidak. Kami ingin semuanya ada padamu. Sepertinya kalian terang-terangan merampok. Lin Long mencibir. Jadi bagaimana jika aku merampok secara terang-terangan? Anda tidak yakin? Sudah kubilang jangan bersama Ki Ying. Kamu masih bersamanya. Apakah kamu tidak ingin mati? Karena kamu sedang mendekati kematian, secara alami kami akan memenuhi keinginanmu. Yang lainnya juga menyuarakan sentimen kakak senior Sun. Melihat Lin Long tidak berbicara, salah satu dari mereka berkata lagi, Nak, kamu benar-benar berani. Seorang murid baru berani memasuki hutan lebat sendirian. Tidak hanya itu, kamu sebenarnya berani memprovokasi kami. Kamu pasti begitu lelah hidup. Kakak senior Sun berkata, jangan bicara omong kosong dengannya. Cepat rawat dia. Mendengar perkataan kakak senior Sun, salah satu dari mereka langsung berkata, kakak senior Sun, biarkan aku, Jia Xi, yang menanganinya. Mereka memiliki begitu banyak kakak laki-laki. Jika tersiar kabar bahwa mereka mengeroyok Lin Long, itu pasti akan memalukan. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Tentu saja, mereka akan mengirim satu orang untuk menangani Lin Long. Baiklah, Jia Xi, beri dia pelajaran. Beritahu dia mengapa bunga berwarna merah. Kakak senior Sun tersenyum bangga. Sepertinya Lin Long telah dipukuli hingga jatuh oleh Jia Xi. Setelah kakak senior Sun setuju, yang lain mundur, menyisakan ruang untuk Lin Long dan Jia Xi. Qi Ying tidak mundur. Sebaliknya, dia berkata kepada Lin Long, Saudara muda Lin, kamu bukan tandingannya. Biar aku yang menanganinya. Mendengar kata-katanya, kakak senior Sun dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Qi Ying, yang bahkan tidak berani melawan, berani mengatakan kata-kata seperti itu. Setelah tertegun sejenak, kakak senior Sun berteriak pada Qi Ying, Qi Ying, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Kakak senior Sun, kamu bisa menindasku sendirian. Tetapi jika kamu ingin menindas kakak muda Lin, aku tidak akan mengisinkannya. Qi Ying berkata lagi, cek-cek, bocah, aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala. Kakak senior Sun mencibir, lalu berkata, karena kamu sedang mencari pemukulan, tentu saja. Berbicara sampai saat ini, dia melihat ke orang lain dan berkata, Han Yang, pergilah dan tangani Qi Ying. Ya, orang bernama Han yang segera berdiri dan langsung pergi ke depan Qi Ying. 1900. Begitu saja, Jia Xi menangani Lin Long, sedangkan Han yang menangani Qi Ying. Kakak senior Sun tidak khawatir Han yang tidak akan mampu menghadapi Qi Ying. Bagaimanapun, Qi Ying telah dipukuli tanpa alasan. Adapun Lin Long, kakak senior Sun dan yang lainnya tidak khawatir Jia Xi tidak akan mampu menghadapinya. Bagaimanapun, Lin Long hanyalah murid baru yang baru saja memasuki dunia perunggu. Bahkan jika dia memiliki pedang perunggu rahasia di pinggangnya, seberapa kuat dia. Qi Ying, karena kamu ingin sekali dipukul, aku, Han Yang, akan memukulmu sampai kamu puas. Han Yang berkata dengan bangga. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan pedang perunggu rahasia di tangannya dan menyerang Qi Ying. Qi Ying tidak duduk diam dan menunggu kematiannya. Sebaliknya, dia mengangkat pedang perunggu rahasia di tangannya untuk memblokir. Keduanya dengan cepat bertukar beberapa gerakan, dan sepertinya mereka seimbang. Saudara Mudalin, giliran kita untuk melakukan beberapa gerakan. Jia Xi berkata dengan bangga. Setelah mengatakan itu, pedang perunggu rahasia di tangannya segera menyerang Lin Long. Lin Long segera membalas dengan pedangnya. Keduanya bertarung langsung. Bang. Aura pedang menyerang, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sepertinya mereka berimbang. Tidak mungkin. Anak ini tidak hanya bisa menguasai pedang perunggu rahasia saat dia memasuki dunia perunggu, dia juga bisa melawan Jia Xi hingga seri. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya secara alami menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi. Melihat dirinya hanya mampu melawan Lin Long dengan hasil imbang, Jia Xi yang sudah kehilangan muka langsung meraung marah dan menyerang Lin Long dengan pedangnya. Kali ini, Lin Long tidak bertarung langsung. Sebagai gantinya, dia menggunakan langkah pola perunggu. Setelah mengambil langkah, pedang perunggu rahasia di tangannya tiba-tiba menyerang dada Jia Xi. Gerak kakinya sangat gesit. Jia Xi tertangkap basah dan dadanya langsung ditebas oleh pedang perunggu rahasia Lin Long. Dengan erangan teredam, aliran darah segera muncrat dari dada Jia Xi. Tidak mungkin. Pemandangan seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Saat mereka masih sok, Lin Long langsung bergegas ke sisi kiri celah. Dia tahu bahwa jika dia melukai Jia Xi, kakak senior Sun dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskannya. Tentu saja, dia ingin melarikan diri. Kakak senior Sun dan yang lainnya tidak menyangka Lin Long akan memilih melarikan diri setelah melukai Jia Xi, jadi mereka semua tercengang. Pada saat mereka bereaksi, Lin Long sudah berlari sejauh tujuh hingga delapan kaki. Jangan biarkan dia lolos. Kejar dia, kakak senior Sun berteriak dan mengejarnya. Yang lain juga buru-buru mengejarnya setelah sadar. Hanya Han Yang, yang sibuk berurusan dengan Qi Ying, tidak bisa mengejar mereka karena Qi Ying menahannya. Qi Ying tentu saja tidak ingin orang lain mengejar Lin Long, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan Han Yang. Dengan jeda beberapa saat, Han Yang tidak bisa lagi melihat sosok kakak senior Sun dan yang lainnya. Dia segera mencibir, Qi Ying, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Qi Ying. Di sisi lain, kakak senior Sun dan yang lainnya kehilangan jejak Lin Long setelah mengejarnya beberapa saat. Mereka tidak tahu kemana dia lari. Sial, bocah itu benar-benar tahu cara lari. Kemana dia lari, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati. Bocah itu bisa berlari begitu cepat. Mungkinkah dia sudah menguasai langkah berpola perunggu? Seseorang berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Paling-paling, dia sudah menguasai langkah-langkah berpola batu. Mungkin saja dia bahkan tidak mengetahui langkah-langkah berpola batu. Hanya saja Jiazi ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapnya, kata kakak senior Sun. Momen ketika Lin Long melukai Jiazi sangat singkat sehingga kakak senior Sun tidak dapat melihat gerakan kaki seperti apa yang digunakan Lin Long. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dengan kekuatan Lin Long, dia paling banyak bisa menguasai langkah berpola batu. Tidak mengherankan jika dia berpikir demikian. Langkah berpola perunggu terlalu sulit untuk dikuasai. Meskipun dia memiliki panduan rahasia langkah berpola perunggu, dia masih tidak bisa memahaminya. Kakak senior Sun benar. Paling-paling, bocah nakal itu mengetahui langkah-langkah berpola batu. Semuanya, jangan khawatir, kata Jiazi, yang menyusul. Saat ini, dia sudah menelan obat penyembuh dan membalut lukanya. Untung saja lukanya tidak dalam. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa berbicara. Mendengar mereka berdua mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya secara alami menghela nafas lega. Bocah itu pasti bersembunyi di dekat sini. Ayo berpencar dan cari. Kita pasti akan menemukannya, kata kakak senior Sun. Karena dia yakin Lin Long hanya mengetahui langkah berpola batu, dia tidak mengira Lin Long telah melarikan diri. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Lin Long bersembunyi di dekatnya dan menunggu kesempatan untuk pergi. Kemudian, beberapa dari mereka menyebar dan mencari Lin Long di sekitar. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long saat ini berada di pohon di atas kepala mereka. Tentu saja, dia ingin mereka berpencar dan mencarinya. Namun, dia tidak memilih untuk segera menanganinya. Sebaliknya, dia menuju ke arah Qi Ying. Sebelum berurusan dengan orang-orang ini, dia harus membawa Qi Ying pergi. Kalau tidak, akan buruk jika orang-orang ini menggunakan Qi Ying untuk mengancamnya. Lin Long awalnya ingin menyerah pada Qi Ying. Namun, karena Qi Ying memilih membela dia untuk berurusan dengan Jia Zi, dia menyerap pada gagasan itu. Qi Ying pasti punya kesulitannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan kakak senior Sun dan yang lainnya mengganggunya. Lin Long menebak dalam hatinya. Segera, Lin Long tiba di tempat sebelumnya. Kakak senior Sun dan yang lainnya tidak menyangka dia akan kembali ke tempat sebelumnya. Di sini, Qi Ying masih bertarung dengan Han Yang. Namun, pertempuran itu jelas akan segera berakhir. Qi Yinglah yang berada dalam masalah. Dia terluka sebelumnya. Lin Long sudah terkejut dia bisa bertahan sampai sekarang. Pada saat Lin Long tiba, Qi Ying telah ditusuk di sisi kanan dadanya oleh Han Yang. Apa yang tidak diharapkan oleh Han Yang dan Lin Long adalah bahwa Qi Ying benar-benar akan meraih pedang rune perunggu milik Han Yang. Qi Ying, kamu sedang mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Wajah Han Yang menjadi dingin. Dia segera mengaktifkan pedang rune perunggu di tangannya untuk membunuh Qi Ying. Saat ini, sebuah suara datang dari sampingnya. Tunggu. Han Yang buru-buru menoleh dan secara alami melihat Lin Long. Kamu, bagaimana kamu sampai di sini? Han Yang terkejut saat melihat Lin Long. Han Yang secara alami terkejut bahwa Lin Long mampu membunuh dalam perjalanan pulang meskipun dikelilingi oleh kakak senior Sun dan yang lainnya. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang Lin Long sudah menusuk ke arahnya. Saat ini, pedang Han Yang masih dalam genggaman Qi Ying. Dia tidak punya senjata untuk menghadapi Lin Long. Dia hanya bisa melepaskan tangan kanannya dan mundur. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan seperti itu? Dia baru saja mundur selangkah ketika pedang Qi Lin Long telah menembus dadanya. Begitu saja, Han Yang menghembuskan nafas terakhirnya. Ah! Pada saat dia terbunuh, jeritan darah terdengar. Ini, Qi Ying tertegun. Dia tidak menyangka Lin Long akan membunuh Han Yang. Lin Long segera mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan menyerahkannya. Minumlah pil penyembuh ini segera. Melihat ekspresi tekad Lin Long, Qi Ying tidak terlalu banyak berpikir. Dia segera mengambil pil itu dan menelannya. Begitu dia menelannya, dia bisa merasakan bahwa pil penyembuhan Lin Long bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil penyembuhan biasa. Dari mana Junior Brother Lin mendapatkan pil seperti itu? Saat dia masih sok, Lin Long berkata lagi, Ayo cepat pergi. Ya, Qi Ying segera mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, akan merepotkan jika kakak Senior Sun dan yang lainnya bergegas mendekat. Segera, mereka berdua meninggalkan tempat ini dan menuju ke sisi lain. Ketika kakak Senior Sun dan yang lainnya bergegas mendekat, mereka tidak terlihat. Ini juga karena mereka mengejar terlalu jauh. Han Yang sudah mati. Ketika mereka melihat mayat Han yang tergeletak di tanah, wajah kakak Senior Sun dan yang lainnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Orang Lin dan Qi Ying itu pasti bekerja sama untuk membunuh Han Yang. Seseorang berkata, Ya, kakak Senior Sun mengangguk dan berkata, mereka pasti melarikan diri ke arah perkemahan. Jika kita mengejar mereka sekarang, kita pasti bisa mengejar mereka. Bagaimanapun, luka Qi Ying tidak ringan. Ya, yang lain segera mengangguk. Segera, beberapa dari mereka mengejar ke arah perkemahan. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long dan Qi Ying tidak memilih untuk langsung melarikan diri ke perkemahan. Alasannya adalah karena Lin Long tahu bahwa kakak Senior Sun dan yang lainnya pasti akan mengejar mereka ke arah itu. Jika dia dan Qi Ying benar-benar melarikan diri ke arah itu, mereka pasti akan ditangkap oleh mereka. Bagaimanapun, luka Qi Ying tidak ringan. Saudara Mudalin, agak berbahaya bagi kita untuk pergi ke sini. Binatang buas di sini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, kata Qi Ying cemas sambil berjalan. Jangan khawatir, kata Lin Long dengan tenang. Pada saat ini, dia secara alami mengaktifkan sepenuhnya kehendak ilahinya. Selama periode waktu ini, dia juga menghindari beberapa binatang buas. Kalau tidak, dia dan Qi Ying pasti sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang buas itu. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long berkata kepada Qi Ying, kakak Senior Qi, kamu harus memulihkan diri dulu di dekat sini. Kalau begitu, apakah kamu akan berurusan dengan kakak Senior Sun dan yang lainnya? Qi Ying mau tidak mau bertanya. Dia punya firasat samar bahwa Lin Long akan melakukan itu, itulah sebabnya dia bertanya. Tentu saja tidak, Lin Long tersenyum tipis. Itu bagus. Qi Ying tidak bisa menahan nafas lega. Setelah itu, Lin Long menemukan dua terpencil di dekatnya dan membiarkan Qi Ying bermeditasi di dalam untuk memulihkan diri sebelum dia keluar. Sekarang setelah dia keluar, dia tentu ingin berurusan dengan kakak Senior Sun dan yang lainnya. Apa yang dia katakan tadi hanya untuk mencegah Qi Ying mengetahui rencananya. Menurutnya, setelah kakak Senior Sun dan yang lainnya gagal menemukannya, mereka pasti akan kembali. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Karena dia sudah menyinggung mereka, Lin Long tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Metode Lin Long saat ini adalah menjatuhkan mereka satu per satu. Bagaimanapun, kekuatannya mirip dengan kakak Senior Sun dan yang lainnya. Tidak mungkin dia bisa mengatasi pengepungan mereka. Setelah kembali ke tempat semula dan berjalan ke arah perkemahan beberapa saat, Lin Long mendengar suara-suara di depannya. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, Lin Long melihat kakak Senior Sun dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa beberapa dari mereka telah kembali. Sial, di mana kedua orang itu bersembunyi. Ekspresi kakak Senior Sun jelek. Kakak Senior Sun, mengapa kita tidak berpencar dan mencari di sekitar? Salah satu dari mereka menyarankan. Tentu, kata kakak Senior Sun tanpa ragu-ragu. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, tidak mudah menangani anak itu sendirian. Jika ada yang menemukannya, segera bunyikan alarm dan biarkan yang lain membantu. Kalau dipikir-pikir, dia juga agak berhati-hati. Ya, yang lain segera merespons. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka berpisah. Totalnya ada lima orang. Selain Jia Zi yang terluka, yang bersama orang lain, tiga lainnya pergi ke arah yang berbeda. Lin Long masih memikirkan cara memisahkan mereka, tetapi ketika dia melihat bahwa mereka benar-benar berpisah, senyuman secara alami muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Lin Long mengikuti di belakang salah satu dari mereka. Lin Long tidak mengikuti kakak Senior Sun. Kakak Senior Sun adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka berlima, jadi Lin Long tentu saja harus berada di belakang. Setelah orang itu cukup jauh dari yang lain, Lin Long langsung muncul di depannya. Anak! Ketika dia melihat kemunculan Lin Long yang tiba-tiba, dia jelas terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Long langsung menyerangnya dengan pedangnya. Gerakannya sangat cepat sehingga orang tersebut bahkan tidak sempat membunyikan alarm. Dia buru-buru melambaikan pedang perunggu rahasia di tangannya untuk menghadapi Lin Long. Lin Long tidak hanya mengaktifkan pedang perunggu rahasia di tangannya, tapi dia juga menggunakan langkah bergaris tembaga. Orang ini sepertinya bahkan tidak mengetahui langkah bergaris batu, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Long. Dia langsung ditekan oleh Lin Long hingga dia bahkan tidak bisa bernafas. Setelah beberapa gerakan, Lin Long langsung mengambil kesempatan dan mengayunkan pedangnya ke tenggorokan orang tersebut. Pria itu meninggal begitu saja. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Setelah membunuh orang ini, Lin Long mengejar ke arah orang lain. Dengan sangat cepat, dia sampai di depan orang ini. Orang ini sedikit lebih baik dari orang sebelumnya. Dia tahu langkah-langkah bergaris batu, tapi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long, yang tahu langkah-langkah bergaris tembaga. Setelah beberapa langkah, Lin Long sekali lagi membunuh orang ini. Dengan cara ini, hanya ada tiga orang yang tersisa di kelompok kakak senior Sun. Sebelum orang ini meninggal, dia mati-matian melawan dan berteriak. Oleh karena itu, Lin Long tahu bahwa kelompok kakak senior Sun akan segera mengepungnya dari dua arah lainnya. Bahkan jika hanya ada tiga orang, Lin Long masih akan kesulitan berurusan dengan mereka. Oleh karena itu, dia langsung bergegas ke arah dua orang lainnya. Salah satu dari dua orang itu tentu saja adalah Jia Zi yang terluka. Jia Zi dan kakak senior Sun juga bergegas ke arah itu, jadi Lin Long segera melihat mereka berdua. Begitu mereka melihat Lin Long, mereka berdua langsung berhenti. Salah satu dari mereka bahkan berseru kegirangan, nak, akhirnya aku menemukanmu. Meskipun mereka mendengar teriakan, mereka tidak peduli apakah orang itu salah satu dari mereka atau bukan. Saat ini, satu-satunya pikiran mereka adalah menghadapinya dan menjatuhkan Lin Long. Lin Long tidak membuang waktu. Dia langsung menggunakan langkah bergaris tembaga dan menyerang salah satu dari dua orang itu. Langkah bergaris tembaga. Pada saat ini, kedua orang itu juga melihat kecerdikan gerak kaki Lin Long. Itu sebenarnya adalah tangga bergaris tembaga. Mereka segera berteriak ketakutan. Salah satu dari dua orang itu mengetahui tangga bergaris batu, tapi itu jauh lebih rendah daripada tangga bergaris tembaga milik Lin Long. Oleh karena itu, meskipun ada dua orang, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Lin Long. Mereka sebenarnya dipaksa berlari berputar-putar oleh pedang Lin Long. Inilah manfaat gerak kaki yang kuat. Siapa sebenarnya anak ini? Dia tidak hanya menguasai pedang tembaga rahasia dalam waktu sesingkat itu, tetapi dia bahkan mengetahui langkah-langkah bergaris tembaga. Saat mereka bertarung dengan Lin Long, mereka berdua mengutuk dalam hati. Pada saat ini, mereka secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tidak bentrok dengan Lin Long, mereka tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Saat ini, mereka hanya bisa berharap kakak senior Sun akan tiba tepat waktu. Lagi pula, jika mereka bertiga berurusan dengan satu orang, tidak peduli betapa indahnya langkah bergaris tembaga itu, itu akan sia-sia. Tak lama kemudian, mereka mendengar langkah kaki datang dari depan. Jelas sekali bahwa kakak senior Sun sedang bergegas. Tunggu, tunggu sampai kakak senior Sun tiba. Keduanya segera bersemangat.